Sebagai artefak roh tingkat surga, Nagahouse Darah membutuhkan sejumlah besar energi darah untuk mengaktifkan dan melepaskan kekuatannya yang mengerikan. Sebelumnya, Sue Moyan telah dengan mudah membunuh belasan atau lebih Scarlet Barbarian di tahap akhir Nether Passage Realam. Bahkan Jiang Tianxing dan Di Fei harus melarikan diri saat melihat Blood Tears di Dragon. Dari sini, jelas bahwa kekuatan penghancur Blood Tears di Dragon sangat luar biasa. Melihat SS itu bergerak ke arah mereka dengan aura yang sangat kuat, kelompok itu tidak punya cara untuk menghadapinya. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada Qin Lai dan Nagahouse Darah. Aku akan membiarkanmu mencobanya. Nagahouse Darah itu terbang keluar dari lengan Sue Moyan dan melayang di depan semua orang. Nagahouse Darah itu berbentuk rangka naga raksasa kuno. Qin Lai, teriak Sue Moyan. Teteskan sedikit darahmu padanya terlebih dahulu. Biarkan dia terbiasa dengan energi darahmu. Baiklah, kata Qin Lai sambil menarik napas dalam-dalam. Tetesan darah merah segera muncul dari ujung jarinya dan menetes ke artefak roh yang sangat kuat ini seperti butiran darah. Sis. Saat darah menetes ke kepala Nagahouse Darah, api merah menyala di tengkoraknya. Warnanya merah tua yang menyilaukan. Menetes. Menetes. Saat darah terus menetes ke tengkorak Nagahouse Darah, semakin banyak api merah keluar dari tubuhnya. Seperti spons yang menyerap air, Nagahouse Darah menyerap darah setetes demi setetes. Energi darah jahat yang tampaknya mampu menghancurkan surga dan memadamkan bumi secara bertahap muncul dari tubuhnya. Gunakan seni roh darah dan cobalah berkomunikasi dengan darah yang tersembunyi di dalam tubuh Nagahouse Darah, kata Sue Moyan lembut. Gunakan darahmu sendiri untuk merasakan aura artefak roh. Cobalah untuk mengendalikannya. Qin Lai menggigil. Sebelum peringatan Sue Moyan tiba, Qin Lai telah merasakan teror artefak roh tingkat surga ini. Energi roh darah yang murni dan kaya terkandung dalam darahnya. Saat darah menetes ke tengkorak Nagahouse Darah, itu mengalir keluar seperti orang gila. Dalam sekejap, gelombang emosi yang keras, tak terkendali, haus darah, dan merusak menyeruak keluar dan menenggelamkannya. Matanya tiba-tiba menjadi merah dan menakutkan. Ia bagaikan seekor binatang haus darah yang akhirnya terbebas setelah terpenjara selama miliaran tahun. Pada saat yang sama, tubuh Nagahouse Darah meletus dengan aura jahat yang mengjulang tinggi. Aura darah jahat di tubuh mereka memadat menjadi satu seperti sungai darah yang kental. Raungan keras keluar dari mulut Nagahouse Darah. Bersamaan dengan raungan ini, cahaya merah darah yang tak terbatas mengembun menjadi aliran merah tua yang mengalir ke depan. Cahaya merah darah memancarkan keinginan gila yang ingin memusnahkan semua kehidupan dan menghancurkan dunia. Ledakan Sungai darah menghantam gugusan es bagaikan sambaran petir yang menyulut api neraka. Es yang menusuk udara langsung mengeluarkan ledakan yang memekatkan telinga. Ada puluhan es, masing-masing panjangnya beberapa ratus meter. Mereka seperti naga es raksasa yang menerjang dengan anggun. Auranya tak tertandingi. Namun, saat sungai darah mengalir ke dalam es, semua es itu meledak. Puluhan es meledak secara bersamaan. Puluhan ribu es kecil jatuh dari langit yang dingin seperti gerimis. Es. Mereka bagaikan pedang es yang menusuk bumi. Mengaum. Naga haus darah meraum ke langit. Aura kehancuran dan pemusnahan yang mengerikan meletus dari tubuhnya yang tidak terlalu besar. Di bawah tatapan terkejut semua orang, naga tulang berwarna darah itu terbang bagaikan sambaran petir, menembus langit dan tiba di atas danau beku dalam sekejap mata. Ini, ini. Luo Chen, Du Xiangyang, dan yang lainnya ternganga saat mereka melihat ke atas danau yang membeku. Kin Lai dan Sue Mo Yan juga tercengang. Pada saat ini, naga tulang berdarah dan batu nisan penyegel iblis benar-benar mengambang di atas danau beku. Tujuh cahaya ilahi yang menyilaukan terus-menerus membombardir permukaan batu nisan penyegel iblis. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah yang mengandung aura darah jahat yang tebal mengalir ke tengkorak naga tulang berdarah itu. Tablet penyegel iblis ternyata mentransfer energi darah jahat ke tulang naga. Saat cahaya darah jahat yang kental mengalir ke tulang naga, tubuh naga itu dengan cepat membengkak seolah-olah telah diisi dengan udara. Dalam waktu sekitar selusin detik, naga tulang itu telah berlipat ganda ukurannya. Tulang-tulangnya, yang tampak seperti batu giyok darah, berkelap-kelip dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Itu sungguh cemerlang tak tertandingi. Mengaum. Naga tulang itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan dunia. Dengan aura yang sangat mengerikan, ia membenturkan kepalanya ke permukaan danau yang beku. Retak-retak-retak. Permukaan danau beku yang luas dan bagaikan cermin itu dengan cepat retak dan pecah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Retakan dan retakan semacam ini berlangsung selama beberapa detik. Di bawah tatapan ngeri semua orang, permukaan danau yang beku akhirnya pecah. Cahaya darah jahat yang dilepaskan dari tablet penyegel iblis bagaikan pita panjang tak terhingga yang menghubungkan erat tulang naga. Ia terus mengisi naga tulang berwarna darah dengan energi padat. Setelah naga tulang itu menerobos permukaan danau yang membeku, ia mengeluarkan raungan lain dan menyerbu ke dalam lubang raksasa di dalam es. Dalam sekejap, naga tulang itu memasuki kedalaman danau beku. Pita berdarah di tubuhnya masih terhubung dengan tablet penyegel iblis di langit. Pada saat berikutnya, es yang melesat dari permukaan danau yang membeku dan ledakan dari gletser serta gunung di sekitarnya berhenti pada saat yang bersamaan. Tanah es terlarang yang kacau menjadi sunyi senyap sesaat karena es yang pecah dan turunnya naga tulang ke dalam danau yang membeku. Para barbar timur yang meratap dan melolong cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka ini. Sekarang setelah peri es berhenti menyerang, para barbar timur memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Qin Lai dan yang lainnya masih linglung. Ini tidak seorang pun yang menyangka bahwa senjata pamungkas Sue Sazong akan menyebabkan perubahan yang begitu mengejutkan ketika diserahkan kepada Qin Lai. Setelah meminum darah Qin Lai, naga haus darah itu bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, cahaya berdarah di sekujur tubuhnya berubah menjadi sungai dan menghancurkan puluhan es. Bagi Qin Lai dan yang lainnya, naga haus darah telah dengan mudah menyelesaikan krisis yang seharusnya menjadi jalan buntu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, naga haus darah itu meraung dan menyerang ke depan, membentuk koneksi misterius dengan tablet penyegel iblis. Menggunakan energi darah jahat dari tablet penyegel iblis, ia dengan paksa menerobos permukaan danau beku dan menyelam ke kedalaman danau beku. Kendali peri es atas seluruh tanah es terlarang telah hilang dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Pankian-kian menutup mulutnya dan berseru, ekspresi tidak percaya terlihat di wajahnya. Kendali kakak Qin atas naga haus darah ternyata jauh lebih kuat daripada kendali kakak Sui. Ini tidak dapat dipercaya. Itulah yang dipikirkan semua orang pada saat yang sama. Dari sudut pandang mereka, seolah-olah Qin Lai adalah guru sejati naga haus darah. Seolah-olah senjata pamungkas Sui Sazong baru bisa menunjukkan kekuatan sejatinya setelah jatuh ke tangan Qin Lai. Sui Moyan tampaknya hanya penjaga artefak roh. Ia tidak pernah mampu menunjukkan sisi kekerasan dan kejamnya. Sepertinya dia menyetujuimu, kata Sui Moyan, dengan ekspresi getir di wajahnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Qin Lai tetap diam. Dia masih dalam keadaan sangat terkejut. Dia yakin bahwa senjata pamungkas Sui Sazong sangat mengerikan di tangannya karena dia adalah penguasa tablet penyegel iblis. Tablet penyegel iblis berisi sejumlah besar energi darah jahat. Ketika dia meneteskan darahnya ke permukaan tablet, dia dapat terhubung dengan tablet penyegel iblis melalui darahnya. Ketika dia menggunakan metode yang sama untuk meneteskan darahnya ke naga haus darah, artefak roh kelas surga, perubahan tak terduga terjadi antara dia, batu nisan penyegel iblis, dan naga haus darah. Melalui darahnya, naga haus darah dan tablet penyegel iblis secara ajaib membentuk koneksi. Ini adalah perubahan aneh yang bahkan ia tidak dapat bayangkan. Naga haus darah membutuhkan energi darah yang sangat besar, yang tidak dapat ditahannya. Dengan kata lain, jika dia yang mengendalikan naga haus darah, dia tidak akan mampu melepaskan kekuatan mengerikan dari artefak roh kelas surga. Paling banter, kekuatan yang bisa dilepaskannya setara dengan kekuatan Sui Moyan. Dia tidak dapat melepaskan kekuatan sejati naga haus darah, dan Sui Moyan pun begitu. Namun, tablet penyegel iblis bisa. Tablet penyegel iblis berisi energi darah jahat yang tak dapat ia pahami. Energi darah jahat itu tampaknya memiliki hubungan ajaib dengan naga haus darah. Ketika naga haus darah menggunakan darahnya untuk membentuk semacam pemahaman diam-diam dengan tablet penyegel iblis, ia mulai menyerap energi darah jahat dari tablet penyegel iblis. Pada saat itu, senjata pembunuh mengerikan milik Sui Sazong akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Kurasa aku akhirnya tahu dari siapa energi darah jahat di dalam tablet penyegel iblis itu berasal, kata Sui Moyan tiba-tiba. Semua orang menatapnya pada saat yang sama. Siapa? Seru Kin Lai. Sang leluhur darah. Sui Moyan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat serius. Naga haus darah merasakan aura leluhur dari tablet penyegel iblis. Ia pasti telah menyerap kekuatan leluhur untuk melepaskan kekuatan sejatinya. Kin Lai menggigil. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup berat dan berkata, Begitulah seharusnya. Tuan dari Graveyard of Gods mungkin mengekstraksi energi darah jahat Blood Progenitor dari jenazahnya dan menyegelnya di dalam Demon Sealing Tablet, mengubahnya menjadi bagian dari kekuatan Demon Sealing Tablet. Energi darah jahat yang aku serap dan gunakan untuk memurnikan energi darahku adalah energi darah leluhur. Hanya pencipta naga haus darah yang benar-benar dapat mengendalikan naga haus darah dengan energi darah jahatnya. Sebagian besar energi darah Kin Lai dan kekuatan di dalam darahnya berasal dari Blood Progenitor. Itulah sebabnya Blood Thirsty Dragon mampu melepaskan lebih banyak keajaiban di tangannya daripada Sue Moyan. Deng, Deng, Deng. Ledakan dahsyat terjadi di permukaan Danau Beku di kejauhan. Sinar cahaya berdarah berenang melalui danau yang luas, memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Danau Beku itu meledak dan runtuh. Kendali peri es atas tanah es terlarang telah jatuh ke titik terendah. Naga haus darah dengan sengaja menghancurkan penghalang es peri es di kedalaman danau, kata Dusiang yang bersemangat. Pada tingkat ini, tidak akan lama lagi danau akan runtuh sepenuhnya. Tanah para dewa yang terkubur seharusnya berada di bawah danau yang membeku. Begitu semua penghalang es hancur, tanah para dewa yang terkubur akan segera muncul. Semangat semua orang membumbung tinggi saat mendengar ini, mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan. Bahaya di sini telah teratasi untuk sementara. Kurasa kita harus bergegas ke danau Beku sesegera mungkin. Mata Luo Chen bersinar terang. Ayo berangkat, kata semua orang dengan bersemangat. Karena kaum Barbar Timur telah menderita kerugian besar dan naga haus darah milik Kin Lai sangatlah merusak, semua orang dipenuhi dengan keyakinan. Mereka bahkan tidak peduli lagi dengan orang-orang Barbar Timur. 532 Apakah ini akhirnya berakhir? Di seberang medan perang, kaum Barbar Timur melepaskan diri dari pelarian panik mereka dan merasakan ketenangan dunia di sekitar mereka. Hanya dalam waktu 15 menit, lebih dari 100 dari 200 orang Barbar Timur asli telah tewas. Lebih dari separuh bangsa Barbar Timur terbunuh oleh ledakan es di tanah terlarang es, meninggalkan mayat rekan-rekan mereka. Apa yang terjadi? Seseorang bertanya. Es di danau es datang dari jauh dan menghancurkan gunung es, menyebabkan tanah longsor. Kami terjebak dalam baku tembak. Harta karun utama Sue Sazong, naga haus darah, menyerbu ke arah danau es, dan tablet penyegel iblis melayang di atasnya. Mata Jiang Tianxing bersinar karena kegembiraan. Sekarang danau es telah hancur, tanah para dewa yang terkubur akan muncul. Semuanya, sebaiknya kita segera pergi dan pergi ke danau es sesegera mungkin. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang Barbar Timur. Ayo pergi, Jiayue berteriak, ayo pergi ke danau es. Dia bisa merasakan suara mendesak datang dari kedalaman danau es, mendesaknya untuk bergegas. Hal itu mendesaknya untuk segera pergi ke danau es itu secepat mungkin. Seolah-olah ada suara jiwa yang beresonansi dengan jiwa sejatinya dan memiliki ketertarikan yang tak dapat dijelaskan padanya. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap kalkulatif. Senye bereaksi dan segera memberi perintah. Tujuan kita yang sebenarnya memasuki makam dewa adalah tanah para dewa yang terkubur. Tidak peduli berapa banyak dari kita yang mati, kita harus menyelesaikan misi kita. Ayo pergi. Orang-orang Barbar Timur mengabaikan mayat anggota klan mereka dan melanjutkan perjalanan. Lihat, lihat di atas danau es. Apa itu? Tablet penyegel iblis. Itulah tablet penyegel iblis. Ye Yi Hao, Huang Zuli, Su Yan, Yu Men, dan Feng Yi Yu berada di gunung es lainnya. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, mereka akhirnya mencapai puncak gunung es. Mereka tiba pada waktu yang tepat. Peri es telah berhenti mendatangkan Malapetaka, dan tanah es terlarang baru saja kembali normal. Berdiri di atas gunung es, kelompok yang terdiri dari lima orang itu menatap danau es dan menemukan tablet penyegel iblis melayang tinggi di udara. Mereka segera memastikan lokasi tanah para dewa yang terkubur dan peri es. Ini dia, akhirnya kita menemukan arah yang benar. Ye Yi Hao menjadi bersemangat. Dilihat dari situasi di depan kita, danau es telah hancur, dan tanah para dewa yang terkubur akan segera terungkap. Mata Feng Yi Yu menyala dengan penuh gairah. Pergilah ke tanah para dewa yang terkubur secepat mungkin. Teriak Yu Men. Mereka berlima mencapai konsensus. Sambil mempertahankan perisai cahayanya, dia terus-menerus menelan pil, berharap untuk memulihkan kekuatan tempurnya sesegera mungkin. Pada waktu yang hampir bersamaan, Kin Lai dan yang lainnya juga bergegas turun dari puncak es dan menuju ke arah danau es, berharap menjadi orang pertama yang melihat tanah para dewa yang terkubur. Ayah-ayah-ayah. Itu adalah danau es yang luas dengan lapisan es yang tebal. Kehancuran dan ledakan terjadi terus-menerus. Di dasar danau es, garis-garis cahaya berdarah saling beradu, seolah-olah pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan permukaan danau, membentuk serangan yang merusak. Tablet penyegel iblis melayang tinggi di langit. Tujuh sinar cahaya seperti pelangi terus-menerus membombardir permukaan danau. Hancurkan penghalang pertahanan peri es. Tujuan dari tablet penyegel iblis adalah untuk menyegel peri es sesegera mungkin. Peri es bersembunyi di kedalaman danau es, diam-diam mengendalikan tanah es terlarang. Ia kuat dan cerdas. Ia telah lama melihat situasi dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Oh! Raungan naga terdengar dari kedalaman danau es, disertai dengan seberkas cahaya berdarah yang melesat ke langit. Naga tulang berdarah itu tiba-tiba terbang keluar dari lubang di dasar danau es dan menuju ke langit. Naga tulang berdarah itu telah membengkak hampir dua kali ukuran aslinya. Kong memutar tubuhnya dan mengeluarkan raungan ketidakrelaan. Di kepala naga, sosok mungil itu tampak duduk diam di sana. Penampakan sosok itu samar-samar, tetapi tubuhnya tembus pandang seperti batu giyok darah. Sosok itu memancarkan cahaya darah yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah batu rubi berbentuk manusia. Tidak ada sedikitpun jejak fluktuasi jiwa di tubuhnya, tetapi tubuhnya dipenuhi aura darah jahat yang kental. Itu sisa-sisa leluhur darah. Naga haus darah itu menyerbu ke danau es karena dia Jiang Tianxing adalah orang pertama yang berteriak. Tanah para dewa yang terkubur berada di dasar danau es. Tidak salah lagi. Sisa-sisa leluhur darah. Itu pasti sisa-sisa leluhur darah. Sue Moyan juga berteriak kaget. Semua orang bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari tubuh naga tulang berdarah itu. Artefak roh kelas surga ini tampaknya memiliki kesadaran yang sederhana. Ketika ia menemukan bahwa penciptanya, Tuhan pertamanya, telah lama binasa, ia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan kengganan atas nasib tuannya setelah tertidur selama jangka waktu yang tidak diketahui. I itulah harta karun utama Sue Sazong, artefak roh kelas surga, naga haus darah. Teriak Ye Ye Hao. Awo, naga tulang berdarah itu meraung ke arah langit putih. Garis-garis cahaya berdarah mengembun menjadi simbol-simbol berbentuk naga kuno di udara. Seolah-olah puluhan ribu tanda berdarah telah jatuh ke danau es. Ledakan, dentuman, dentuman. Permukaan danau es itu terkena simbol-simbol berdarah, dan terjadilah ledakan dahsyat. Permukaan danau es yang luas itu hancur total. Saat danau es itu hancur, tujuh cahaya dewa yang menyilaukan di tablet penyegel iblis mencengkram ke bawah seperti tangan raksasa seorang dewa. Tatapan mata terfokus pada danau es dari segala arah. Ledakan. Danau es itu pecah, dan puluhan ribu garis cahaya es menyembur keluar. Garis-garis cahaya es itu membawa sejumlah besar es saat terbang menuju orang-orang Barbar Timur. Bangsa Barbar Timur mengutuk surga dan menjerit penuh penderitaan saat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, banyak orang tidak berhasil melarikan diri. Darah mereka sudah berhenti mengalir di bawah hawa dingin yang membekukan dunia. Tubuh mereka langsung membeku. Banyak orang langsung mati beku. Tiga suku besar, yaitu Barbar Putih, Barbar Merah, dan Barbar Hitam, melarikan diri ketiga arah yang berbeda. Puluhan ribu garis cahaya es langsung menuju Jiayue. Belasan praktisi bela diri Barbar berkulit putih di sekitarnya tidak mampu menahannya dan langsung berubah menjadi patung es. Bahkan Gaoyu tidak terkecuali. Saat cuaca beku tiba, Gaoyu dan para praktisi bela diri Barbar Putih lainnya saling berpandangan dan membeku di tempat. Pada saat yang sama, mata Gaoyu bersinar dengan cahaya dingin dan jahat. Hantu yang tak terhitung jumlahnya melayang di kedalaman matanya, membentuk simbol aneh. Simbol itu tampaknya adalah keinginan keras Dewa Jahat, tetapi juga jiwa sisa Dewa Jahat. Itu terus-menerus melepaskan energi jahat. Di bawah pengaruh simbol hantu di matanya, es yang membekukannya perlahan mulai membeku. Gaoyu adalah satu-satunya yang mampu mempertahankan kesadarannya dan mengamati sekelilingnya. Dia melihat puluhan ribu garis cahaya es memasuki tubuh Jiayue seperti aliran sungai ke laut. Tubuh Jiayue juga langsung membeku. Namun, pembekuan semacam ini berbeda dari orang lain. Meskipun dia seperti patung es, darahnya tidak membeku. Sebaliknya, aura kekuatan yang tak terbayangkan melonjak dari tubuhnya, memberi orang lain perasaan mengerikan bahwa dia telah menjadi satu dengan tanah es terlarang dan dapat mengendalikannya. Mata Jiayue telah menjadi seputih es. Tidak ada lagi jejak emosi manusia di dalamnya. Tidak, hati Gaoyu menjadi dingin saat dia menyadari bahwa peri es telah menyerang tubuh Jiayue. Pada saat ini, Jiayue bukan lagi Jiayue. Dia bukan lagi pemuda barbar berkulit putih yang dikenalnya. Dia adalah penguasa tanah es terlarang, peri es. Suara mendesing. Tablet penyegel iblis bersiul di udara, mengikuti di belakang puluhan ribu garis cahaya es. Tablet penyegel iblis melayang di atas kepala Jiayue dan Gaoyu. Sinar cahaya dewa yang menyelaukan berenang di udara seperti tentakel gurita, seolah mencoba menentukan siapa peri es yang sebenarnya. Lampu pelangi itu menggeliat dan bergoyang di atas kepala Jiayue dan Gaoyu, tetapi mereka tampaknya buta dan tidak menyerang Jiayue. Retakan. Pada saat ini, D-Fei yang melarikan diri ke arah lain tiba-tiba dibekukan oleh arus dingin. D-Fei menjerit kesakitan. Kekuatan yang teramat dingin secara aneh memasuki pikirannya dan mencapai danau jiwanya, tempat jiwa sejatinya berada. Danau jiwa D-Fei langsung membeku, dan jiwa sejatinya disegel oleh kekuatan dingin. Hubungan jiwa antara dirinya dan roh bumi tampaknya telah diputus secara paksa. Aura murni dari roh bumi langsung terpancar dari tubuh D-Fei. Aura itu sangat mempesona. Seperti D-Fei, seorang wanita barbar hitam yang lembut dan pendiam langsung terkikis oleh arus dingin. Ketakutan muncul di matanya saat dia berteriak, jangan ganggu kami. Bayangan jiwa samar-samar berkelebat di sekujur tubuhnya, muncul dan menghilang. Kekuatan air murni dan lembut yang terpancar dari tubuhnya sungguh tak tertandingi. Seorang, Yue, ada apa denganmu? Shen Ye masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berteriak keras. Dia dia dirasuki oleh roh air. Seorang barbar hitam berteriak, menyadari apa yang sedang terjadi. Kamu Deng, bukankah kamu sudah lama meninggal? D-Fei juga berteriak. Di puncak gunung di dekatnya, tubuh seorang praktisi bela diri barbar merah membeku, tetapi kekuatan logam murni terpancar dari tubuhnya. Anggota klan bernama Kading ini telah dibunuh oleh praktisi bela diri kultus Fudo hitam di tanah terlarang logam. D-Fei adalah orang yang menguburkannya secara pribadi. Sekarang, Kading telah muncul kembali di tanah es terlarang. 533 D-Fei, Kading, dan wanita yang dipanggil Shen Ye Ayue tiba-tiba diresapi oleh kekuatan yang luar biasa. Mereka terkejut dan memperlihatkan aura murni mereka. Aura tanah yang tebal, aura logam yang tajam, dan aura air yang lembut dilepaskan dari tubuh mereka secara diam-diam. Mereka sangat jernih dan murni. Tablet penyegel iblis yang datang untuk peri es melayang di atas kepala jia, mencari lokasi peri es dan mencoba menyegel peri es. Karena roh es telah menguasai tubuh jia dan dengan paksa mengambil alih jiwanya, batu nisan penyegel iblis tiba-tiba menjadi kacau dan sedikit tidak jelas. Pada saat ini, aura roh bumi, logam, dan air terekspos. Ini memberi tablet penyegel iblis sebuah target. Tablet penyegel iblis yang hendak menyegel peri es hampir seketika mengubah sasarannya. Ia menatap roh-roh tanah, logam, dan air, lalu segera menjauh dari kepala jia. Di Fai, K. Deng, dan Ayu E. Kaget. Ketiganya berada di arah yang berbeda, tetapi pada saat ini, mereka semua terbang menuju danau beku pada saat yang sama. Hanya saja, ketiga kultifator alam Netopasej itu benar-benar terbang ke udara, berubah wujud menjadi seberkas cahaya emas, seberkas cahaya kuning, dan seberkas cahaya putih yang melesat ke arah pusat danau beku. Tablet penyegel iblis mengikuti di belakang mereka. Di atas danau yang beku, naga tulang berdarah itu masih meraung. Tubuh blut progenitor berada tinggi di atas tengkoraknya, tubuhnya bersinar dengan cahaya haus darah. Saat ini, kelompok Kin Lai sudah mendekati tepi danau yang membeku. Yei Hau dan yang lainnya dari sekte penyihir hitam berada di sisi lain danau. Tiga barbar merah besar telah tercerai berai karena dampaknya. Setelah lebih dari setengahnya tewas, mereka melarikan diri ke segala arah. Retak-retak. Mata jia berwarna biru es. Dia memutar lehernya, dan persendian di tubuhnya menghasilkan suara yang jelas dan menyenangkan. Jia, yang jiwanya ditempati oleh peri es, bahkan tidak melihat ke arah anggota sukunya. Setelah tablet penyegel iblis pergi, dia berubah menjadi cahaya dingin dan terbang menuju danau beku. Retakan. Setelah jia pergi beberapa saat, es di tubuh Gaoyu meledak dan dia keluar dari sana. Orang-orang barbar kulit putih di sekitarnya tidak seberuntung itu. Jiwa mereka sudah membeku sampai mati. Gaoyu mengerutkan kening. Tanpa berkata apa-apa, dia mengejar jia. Lihatlah di bawah danau yang membeku. Teriak Du Siang Yang. Dasar danau. Lihatlah dasar danau. Teriak Feng Yi Yu. Setelah mendapatkan kembali pijakan mereka, para barbar timur berkumpul di sekitar danau beku dan melihat ke bawah. Mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Saat ini, danau es itu telah meledak sepenuhnya. Melihatnya sekarang, permukaan kristal es danau es itu seperti langit di bawahnya. Kini langit telah terbelah, tanah para dewa yang terkubur pun terungkap secara alami. Di tengah kabut putih yang dingin dan tak terbatas, gurun yang dingin dan tak terbatas muncul dari dasar danau es. Di gurun itu, terdapat banyak istana kuno dan megah. Istana-istana itu telah lama runtuh dan berubah menjadi reruntuhan, meninggalkan jejak sejarah yang panjang. Di antara istana-istana kuno yang bobrok, samar-samar terlihat tubuh banyak makhluk besar. Ada raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter setelah mereka jatuh, sisa-sisa binatang purba yang besar dan jahat, dan makhluk-makhluk kecil namun sangat cerdas yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pola-pola aneh mengalir melalui noda-noda darah kering di tanah kosong yang diselimuti kabut putih. Pola-pola itu tampaknya menyembunyikan semacam rahasia. Mayat para ahli, ras asing, dan binatang buas berserakan di tanah kosong, bersandar di dinding istana yang hancur. Separuh tubuh mereka terkubur, menciptakan pemandangan yang aneh. Delapan kepala manusia raksasa ditumpuk tinggi di atas istana berbentuk pagoda, mata mereka terbuka lebar. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi saat mereka menatap tablet penyegel iblis. Kepala mayat dewa, seru Feng Yi Yu. Delapan mayat dewa tanpa kepala telah menembus segel mereka dan berjalan keluar dari kedalaman lautan luas tanah kekacauan. Kepala mereka yang hilang berada di puncak pagoda. Kepala kedelapan mayat dewa itu bagaikan matahari yang menyilaukan, bersinar dengan cahaya yang menyengat. Energi padat dan agung terpancar dari mata delapan mayat dewa, mengembun menjadi sinar cahaya yang menyinari tablet penyegel iblis. Selama sesaat, tablet penyegel iblis bersinar terang, memancarkan aura mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Sang leluhur, sisa-sisa sang leluhur. Yei Hao dari kultus penyihir hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat seorang pria tergeletak diam di tanah, tubuhnya diselimuti cahaya hitam pekat. Serangga Fudo di tubuhnya dan Huang Zuli terbang keluar tanpa menunggu perintah mereka. Ratu Kelabang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam melolong saat mereka menyerbu menuju tanah tandus di dasar danau yang membeku. Dewa jahat, seru Gao Yu kaget. Jauh di dalam gurun, berdirilah makhluk asing yang setengah berjongkok dan tingginya hampir seratus meter. Kulitnya berwarna hijau kecoklatan, dan ia memiliki sepasang sayap lebar di punggungnya. Sepasang tanduk menonjol dari kepalanya, dan tubuhnya memancarkan aura jahat yang tak terbatas. Busur Pembunuh Matahari Itulah Dewa Panah Mata Shen Ye bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ia menatap seorang barbar timur yang tampak biasa saja. Pria itu tampak berusia lima puluhan dan kurus kering seperti mayat tua. Ia memegang busur raksasa yang dipenuhi pola rumit dan duduk tanpa bergerak di atas panggung melingkar di istana yang hancur. Ini benar-benar tanah para dewa yang terkubur. Mata Luo Chen juga menyala dengan penuh gairah. Lahan kosong di dasar danau beku itu sangat luas. Istana-istana kuno yang bobrok mengjulang tinggi di atasnya. Sisa-sisa Voodo Progenitor, Dewa Jahat, dan leluhur kaum barbar timur, Dewa Panah, Kepala Delapan Mayat Dewa, Tubuh Raksasa, dan Kerangka Binatang Purba. Hal ini membuat semua pembudidaya di sekitar danau beku menjadi bersemangat. Mereka tidak sabar untuk segera turun dan mengumpulkan semua sisa-sisanya. Sisa-sisa elit puncak zaman kuno adalah bahan roh paling berharga di dunia. Mereka tidak hanya dapat digunakan untuk menempa artefak roh paling kuat, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerap energi murni yang tersisa di dalamnya. Di tangan orang yang spesial, sisa-sisa orang yang spesial dapat disempurnakan menjadi avatar. Jika Sue Sazong dan para ahli dari kultus penyihir hitam memperoleh sisa-sisa leluhur darah dan sisa-sisa leluhur fudo dan memurnikannya, mereka akan segera menjadi senjata pemusnah massal yang hebat yang dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan. Qin Lai, Du Xiang Yang berteriak. Dia begitu gembira hingga tak dapat mengendalikan dirinya. Song Ting Yu, Luo Chen, Pan Qian Qian, dan yang lainnya juga sama gembiranya, jantung mereka berdebar kencang. Penampakan tanah para dewa yang terkubur persis seperti yang dikatakan rumor. Tempat itu berisi sisa-sisa para elit kuno. Mata semua orang berkobar karena gairah. Pada saat ini, Shen Ye dari suku Barbar Merah dan Ye Yi Hao dari kelompok penyihir hitam sudah meluncur menuruni danau beku. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Luo Chen dan yang lainnya menatap Qin Lai, tidak sabar dan siap menyerang kapan saja. Tunggu, seru Qin Lai sambil menggelengkan kepalanya. Semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang mereka tunggu. Tablet penyegel iblis masih mencari tujuh roh, kata Qin Lai. Peri es belum muncul. Aku tidak tahu apakah tanah para dewa terkubur. Punya misteri lain. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan menemukan bahwa di Fei, Kadeng, dan A, Yue, yang telah menyelam ke dasar danau beku, semuanya telah menghilang tanpa jejak. Bahkan dia tidak ditemukan setelah dia terjatuh. Hanya batu nisan penyegel iblis yang tetap tergantung tinggi di atas tanah para dewa yang terkubur, menyerap energi yang melonjak dari mata delapan mayat dewa. Batu itu terus-menerus melepaskan riak-riak yang dapat dilihat dengan mata telanjang saat mencari lokasi keempat roh itu. Seolah-olah tanah para dewa terkubur berisi kekuatan misterius yang dapat mengaburkan surga, mencegah tablet penyegel iblis menemukan lokasi tujuh roh secara akurat. Lihatlah dua serangga fudo dari kultus penyihir hitam. Seru luochen. Pada saat ini, ratu kelabang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam telah terbang ke tanah tandus di bawah danau beku, menerkam tubuh yang Yeyi Hao sebut sebagai leluhur fudo. Kedua serangga fudo itu membuka taring tajam mereka dan menggigit tubuh fudo progenitor. Mereka ingin melahap sisa kekuatan dalam tubuh fudo progenitor. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Tiba-tiba, kedua serangga fudo itu mulai berjuang mati-matian, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Mereka mengepakkan sayap mereka dengan keras. Tiba-tiba, kekuatan hisap muncul dari tubuh fudo progenitor, menyedot dua serangga fudo ke dalam tubuhnya. Ratu kelabang bersayap delapan tersedot ke dalam jantung fudo progenitor, dan kalajengking langit kristal hitam tersedot ke dalam lehernya. Yeyi Hao dan Huang Zuli sangat gembira saat mereka menunggu serangga fudo kembali dengan aura mereka. Namun, saat serangga fudo itu terhisap ke dalam tubuh fudo progenitor, kegembiraan di mata mereka langsung berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat. Yeyi Hao dan Huang Zuli merasakan aura daging, darah, dan jiwa mereka dihisap keluar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tubuh mereka yang kuat dan gemuk dengan cepat menyusut. Hanya dalam 10 detik, mereka berdua telah berubah menjadi dua kerangka yang membusuk. Bahkan kulit dan daging mereka telah lenyap sepenuhnya. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. 534 Dalam waktu yang sangat singkat, Yeyi Hao dan Huang Zuli telah berubah menjadi dua kerangka abu-abu. Daging dan organ dalam mereka semua telah menghilang tanpa jejak. Mereka bahkan tidak berteriak. Su Yan, Feng Yi Yu, dan Yu Men adalah yang paling dekat dengan mereka. Tatapan mereka terfokus pada sisa-sisa elit kuno di Gurun, jadi mereka tidak menyadari perubahan yang terjadi pada keduanya dengan segera. Ledakan Baru ketika kerangka mereka meluncur turun dari atas dan hancur berkeping-keping di tanah kosong itu, Su Yan tiba-tiba berteriak. Teriakannya dipenuhi ketakutan yang menusuk tulang. Feng Yi Yu dan Yu Men mendengar teriakan ketakutan Su Yan dan kemudian melihat kedua tumpukan kerangka yang hancur. Mereka tiba-tiba mengerti apa yang telah terjadi. Mata mereka berdua langsung dipenuhi rasa takut. Mereka merasakan hawa dingin menjalar ke tulang belakang mereka dan dengan cepat menembus tulang-tulang mereka. Ketiganya, termasuk Su Yan, menggigil ketakutan. Mereka berdiri di tanah kosong, tidak berani bergerak. Mereka ketakutan setengah mati. Qin Lai dan yang lainnya, yang telah memperhatikan sisa-sisa Fudo Progenitor dan dua serangga Fudo yang dilahapnya, melihat perubahan mengejutkan terjadi pada Ye Yi Hao dan Huang Zuli. Qin Lai dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka semua bisa melihat ketakutan dan kegelisahan di mata masing-masing. Luo Chen dan Du Xiang yang sama-sama menarik nafas dalam-dalam. Mereka tiba-tiba bersuka cita, bersuka cita karena mereka tidak langsung menyerbu ke tanah para dewa yang terkubur. Ahem, Du Xiang yang menjilati sudut bibirnya, suaranya serak dan lemah. Menurutku Qin Lai benar. Semua orang mengangguk. Untuk saat ini, untuk saat ini, lebih baik menunggu dan melihat. Tidak baik untuk masuk dengan gegabuh. Ekspresi Song Tingyu menunjukkan ketakutan yang masih ada. Qin Lai, jangan coba-coba mengambil sisa-sisa Blut Progenitor. Semuanya di sini tampaknya salah. Sue Moyan menarik nafas dalam-dalam untuk tetap tenang. Rasa panas di matanya berangsur-angsur memudar. Dia berusaha keras untuk mengendalikan keserakahan di dalam hatinya. Semuanya, tenanglah. Jangan terbawa oleh sisa-sisa elit purba. Xie Jing Suan relatif tenang. Pada saat ini, Shen Ye dan para barbar hitam lainnya mengikuti di belakang Feng Yi Yu dan yang lainnya. Mereka menyerbu dari tepi danau beku menuju tanah para dewa yang terkubur. Shen Ye telah menyaksikan nasib tragis Ye Yi Hao dan Huang Zuli. Tapi, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat dia mendengus dingin dan berkata, orang bodoh yang ceroboh. Orang-orang ini tidak tahu apapun tentang negeri para dewa yang terkubur, kata Jiang Tian Xing sambil tertawa aneh. Gao Yu, Shen Ye tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Gao Yu juga meluncur turun dari dinding es tidak jauh dari kelompok Shen Ye. Gao Yu melirik Shen Ye, Jiang Tian Xing, dan yang lainnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Mengangguk, dia berbalik dan menuju ke area yang ditempati oleh dewa jahat. Kita harus waspada terhadap orang ini, kata Jiang Tian Xing dengan muram. Shen Ye mengerutkan kening, ada sedikit rasa dingin di matanya. Aku tidak pernah mempercayai orang ini. Itu bagus, kata Jiang Tian Xing sambil tertawa. Aku juga tidak pernah mempercayaimu, Shen Ye menambahkan. Senyuman Jiang Tian Xing membeku. Bahkan sekarang, suku Barbar Timur masih merupakan suku yang paling banyak jumlahnya dan paling kuat di tanah para dewa terkubur. Meskipun mereka telah membayar harga yang mahal dan kehilangan lebih dari separuh anggota klannya, masih ada lebih dari 70 praktisi bela diri yang berkumpul di sekitar Shen Ye. Kebanyakan orang ini adalah orang Barbar berkulit hitam dan sepenuhnya mematuhi Shen Ye. Setelah Ye Ihao dan Huang Zuli meninggal, pasukan kultus fudu hitam musnah total. Hanya Su Yan dari keluarga Su, Feng Yi Yu dari sekte artefak surgawi, dan Yu Men dari gunung 10.000 binatang yang selamat. Hanya ada tiga orang di pihak ini. Bagi Shen Ye, mereka sama sekali bukan ancaman. Terlebih lagi, pihak ini tidak memiliki tablet penyegel iblis atau teknik yang kuat. Mereka jelas tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Shen Ye. Yang benar-benar membuat Shen Ye khawatir adalah pihak Kin Lai. Meskipun pihak Kin Lai jumlahnya terbatas, mereka memiliki tablet penyegel iblis dan senjata pamungkas Sue Sazong, naga haus darah. Jiang Tian Xing mengolah seni roh darah dan pernah menjadi bagian dari Sue Sazong. Di mata Shen Ye, orang ini tidak layak dipercaya. Dia hanya memercayai anggota klannya sendiri. Kamu dan putramu memang membawa berita tentang makam para dewa kepada kaum Barbar Timur, tapi kamu bukanlah kaum Barbar Timur. Ekspresi Shen Ye tampak muram. Aku tidak tahu mengapa kau memberitahu orang-orang Barbar Timur tentang makam dewa. Tetapi saya tahu bahwa Anda dan putra Anda menggunakan kami untuk mencapai tujuan tertentu. Aku hanya menginginkan sisa-sisa blood progenitor. Ekspresi Jiang Tian Xing tampak canggung. Sayangnya, naga haus darah telah mengambil sisa-sisa leluhur darah dari tanah para dewa yang terkubur. Aku khawatir aku tidak akan dapat mencapai tujuanku. Itulah sebabnya saya berharap dapat mengumpulkan sisa-sisa ahli lainnya dan melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Kami berharap dapat terus bekerja sama dengan orang-orang Barbar Timur. Bagaimanapun, tidak ada tempat bagi kami di tanah para dewa yang terkubur. Tunggu sampai kita menemukan sisa-sisa lima leluhur dan tiga kaisar. Shen Yee mendemus dingin. Kabarnya, lima leluhur agung dan tiga kaisar agung dimakamkan di sini. Saya berharap dapat menemukan jenazah mereka satu persatu dan menemukan warisan yang mereka tinggalkan. Mata Jiang Tian Xing bersinar dengan cahaya aneh. Saya harap begitu. Shen Yee menarik nafas dalam-dalam dan memerintahkan, semuanya, jangan tinggalkan sisiku. Pelan-pelan maju bersamaku di tengah. Bangsa Barbar Timur mulai maju dari satu ujung tanah para dewa terkubur. Sasaran pertama mereka adalah dewa panah. Feng Yi Yu dan Yu Men tidak berani bertindak gegabuh. Bangsa Barbar Timur maju ke arah dewa panah. Gao Yu menuju ke arah dewa jahat. Du Xiang Yang menyipitkan matanya saat mengamati pergerakan lawan-lawannya dari tepi danau beku. Qin Lai tidak bersuara. Dia hanya melihat ke arah fudo progenitor dan dua serangga fudo di dalam tubuh Koraji. Ye Yee Hao dan Huang Zuli terhubung dengan dua serangga fudo melalui jiwa dan daging mereka. Ketika dua serangga fudo itu dilahap oleh tubuh Koraji, seolah-olah Koraji menggunakan koneksi mereka dengan serangga fudo untuk mengekstrak jiwa, daging, dan esensi mereka dalam sekejap. Qin Lai menyadari bahwa tidak hanya garis-garis cahaya hitam berenang di sekitar tubuh Koraji, tetapi juga secara bertahap melepaskan kekuatan kehidupan yang samar-samar terlihat. Koraji telah meninggal dalam waktu yang tidak diketahui, tetapi tubuh fisiknya yang murni bagaikan pohon tua yang baru saja menumbuhkan cabang-cabang hijau. Itu memberikan perasaan yang sangat aneh. Tubuh fisik Koraji sedang melahirkan kehidupan. Seru Xie Jing Suan. Persepsinya yang tajam terhadap fluktuasi kehidupan memungkinkan dia merasakan perubahan ajaib dalam diri fudo progenitor. Saat dia mengatakan ini, tatapan semua orang tertuju pada tubuh Koraji. Kedua serangga fudo itu sedang meminum darah Koraji. Seru Suemoyan, ekspresinya sedikit berubah. Semua orang mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa ratu kelabang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam memang sedang menghisap tetesan darah dari tubuh Koraji. Aura jiwa Yei Hao dan Huang Zuli dapat dirasakan dari ratu kelabang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam. Hal ini menyebabkan untaian aura jiwa mengelilingi tubuh Koraji, memberikan perasaan yang sangat aneh. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, kata Dusiang yang sambil menggelengkan kepalanya. Ia merasakan perasaan tidak nyaman dan gugup yang tak terlukiskan. Oh, pada saat inilah naga tulang berdarah di langit di atas tanah para dewa terkubur mengeluarkan lolongan sedih lainnya. Harta karun Sue Sazong yang paling berharga ini tiba-tiba menyeret sungai darah yang panjang di belakangnya saat menuju langsung ke Kin Lai dan Suemoyan. Tubuh blut progenitor berada tinggi di atas kepala kerangka naga itu, berkilauan dengan cahaya berdarah yang tembus pandang. Tubuh itu tampak seperti matahari berdarah yang menyala-nyala. Tidak seorang pun tahu apakah itu berasal dari tubuh blut progenitor atau tubuh naga tulang berdarah, tetapi itu seperti lautan darah yang luas. Sepertinya ingin menelan dan menenggelamkan semua orang di dalamnya. Sang, leluhur darah, pan kian-kian berseru kaget. Ekspresi Kin Lai dan Suemoyan juga berubah. Jika tubuh leluhur fudo tidak berubah, dan jika Yeyi Hao dan Huang Zuli tidak meninggal secara tragis, Kin Lai dan Suemoyan mungkin akan menyambut tubuh leluhur darah dengan gembira. Setelah kejadian kejam sebelumnya, Kin Lai dan Suemoyan merasa sedikit takut. Ketika mereka melihat naga tulang berdarah membawa tubuh leluhur darah ke arah mereka, mereka benar-benar berpikir untuk melarikan diri. Dukung-dukung. Duk-duk-duk. Detak jantung luochen dan yang lainnya tiba-tiba tak terkendali. Setiap detaknya seperti ketukan genderang, berat dan keras. Darah mereka mendidih, dan wajah mereka langsung memerah. Seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Semua orang menjadi pucat karena terkejut. Aku akan meledak. Du siang yang meraung. Apa yang terjadi? Luochen juga berteriak. Cahaya berdarah yang mengejutkan bersinar dari tubuh Kin Lai dan Suemoyan. Mata mereka berubah menjadi merah seolah-olah darah mengalir keluar dari mereka. Di mata mereka, ada lautan darah di depan mereka, dan seekor naga raksasa berdarah meraung marah di dalamnya. Seolah-olah ingin melahap mereka dan mengambil alih jiwa mereka. 535 Baik Suemoyan maupun Kin Lai tidak diakui oleh artefak roh kelas surga ini. Mereka belum menjinakkan naga darah yang ganas dan haus darah ini. Ia hanya mengakui blood progenitor. Menurut pendapatnya, sang leluhur darah, orang yang telah menciptakannya, memurnikannya dengan darah, dan menempahnya dengan bahan-bahan roh yang tak terhitung jumlahnya, adalah tuannya yang sebenarnya. Tak seorang pun dapat menggantikan kedudukan blood progenitor di dalam hatinya. Hari ini, jiwa blood progenitor telah hancur, dan hanya sisa-sisanya yang tersisa di dunia. Selain aroma yang familiar di tubuh blood progenitor, ia tidak bisa lagi merasakan panggilan tuannya. Dia tidak mau menerima hal ini. Ia ingin menggunakan jiwa dua junior yang telah mengolah seni tuannya dan memurnikan darah mereka untuk mencoba mengumpulkan sisa kesadaran tuannya. Ia ingin membangkitkan jejak terakhir kesadaran tuannya. Di dalam hatinya, hanya tuannya yang memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya dan mengembalikannya ke kejayaannya semula. Ia menginginkan jiwa sejati Suemoyan milik Kin Lai. Aura darah iblis yang tak berujung memadat menjadi lautan darah yang tebal. Naga tulang berdarah itu meraung di tengah lautan darah. Sambil membawa jasad tuannya, ia menyerbu ke arah Kin Lai dan Suemoyan untuk melahap mereka. Energi jahat yang pekat menutupi dunia dan sepenuhnya menyegel area tempat Kin Lai dan yang lainnya berada. Semua orang, termasuk Kin Lai, hanya bisa menyaksikan lautan darah mengalir ke arah mereka. Tidak seorang pun mampu melarikan diri dari area ini. Bahkan, pikiran untuk melawan pun hancur oleh aura darah yang mengerikan itu. Jiwa naga tulang berdarah itu telah menguasai pikiran mereka. Kekuatan darah yang haus darah itu meresap ke dalam pembuluh darah mereka dan menutupi seluruh tubuh mereka tanpa mereka sadari. Mereka tidak dapat menahannya. Degup-degup-degup-degup-degup-degup-degup. Detak jantung yang dalam dan hebat terdengar bagai guntur. Wajah dan kulit semua orang memerah. Darah perlahan merembes keluar dari mata mereka. Kecepatan aliran darah mereka 10 kali lebih cepat dari biasanya. Kecepatannya 10 kali lipat lebih cepat dari biasanya, dan peningkatan laju darah menyebabkan mereka kehilangan kendali sepenuhnya. Menghadapi tekanan mengerikan dari naga tulang merah, sekelompok orang merasa tidak berdaya dan putus asa. Mereka memeras otak tetapi tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah naga haus darah melahap aura darah jahat di dalam tablet penyegel iblis dan menemukan sisa-sisa leluhur darah, tubuhnya melepaskan kekuatan yang mengguncang bumi. Itu benar-benar tak tertandingi. Siapa yang dapat melawannya? Wajah semua orang muram, dan mereka kehilangan kesabaran. Mereka hanya bisa menerima perintah untuk meledak dan mati secara pasif. Tekanan pada kinlay sangat berat. Dia berdiri di depan semua orang, menyaksikan naga tulang merah darah itu bangkit dan jatuh di lautan darah. Naga itu menyapu dunia dengan momentum yang mengerikan, menenggelamkan tekanan jiwa semua orang. Persepsinya sangat tajam. Lautan kesadarannya telah lama dipenuhi dengan warna darah. Bahkan danau jiwanya, itu juga ditembus oleh benang-benang cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Sutra jiwa naga dari naga haus darah telah muncul diam-diam. Itu merasuki lautan jiwa kesadarannya dan menodai danau jiwanya. Lautan kesadarannya diselimuti warna darah. Danau jiwanya telah berubah menjadi danau darah. Bahkan jiwa sejatinya pun terpengaruh sedikit demi sedikit. Jiwa sejatinya, yang telah berulang kali ditempa oleh kekuatan guntur, dapat menghancurkan niat jahat. Namun, tampaknya tidak berdaya menghadapi serbuan darah. Kekuatan guntur tampaknya tidak mampu menghancurkan darah dan mengembalikan kejernihan pada lautan kesadarannya. Perlahan-lahan ia merasakan jantungnya terasa berat. Jiwanya dipenuhi warna darah, dan ia merasa seperti perlahan-lahan tenggelam ke dalam lautan darah yang tak berujung. Dia tahu betul bahwa energi darah naga haus darah perlahan-lahan menguasai pikiran dan jiwanya. Energi itu akan menggerogoti dirinya secara perlahan. Pada akhirnya, dia akan kehilangan dirinya sendiri dan menjadi boneka naga tulang. Dia tidak akan lagi memiliki pikiran dan kesadarannya sendiri. Dia akan berakhir dalam situasi yang lebih buruk daripada kematian. Dia tenggelam sedikit demi sedikit. Suara mendesing. Pada saat itu, kekuatan isap yang tidak berani dia identifikasi muncul dari ruang di antara kedua alisnya. Sue Mo Yan dan Song Ting Yu, yang paling dekat dengannya, dapat melihat dengan jelas cahaya hitam pekat muncul dari antara alisnya. Pada saat berikutnya, pusaran air hitam pekat tampak muncul di antara kedua mata kinlai, melahap energi darah dalam jumlah tak terbatas seperti lubang hitam. Dalam sekejap mata, Sue Mo Yan mendapati bahwa warna darah yang menyebar ke lautan kesadarannya berkurang dengan cepat, seolah-olah sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Lautan kesadarannya sama persis dengan milik kinlai, dan juga tenggelam dalam energi darah yang tak terbatas. Awalnya, kesadarannya kabur, dan dia merasa tidak berdaya untuk melawan. Dia hampir tenggelam dalam keputus asaan. Namun, pada saat ini, setelah cahaya hitam pekat dilepaskan dari antara mata kinlai, segalanya mengalami perubahan yang mencengangkan. Lautan kesadarannya yang berdarah kembali normal dengan kecepatan yang mencengangkan. Pikirannya yang lamban dan jiwanya yang berdarah tampaknya tertiup oleh angin kencang. Seolah-olah awan berdarah telah tertiup, dan lautan kesadarannya menjadi jelas sekali lagi. Bahkan energi darah kental dan jahat yang telah menyerang tubuhnya pun terextraksi seluruhnya dalam waktu singkat. Sue Mo Yan menjadi pucat karena ketakutan. Dia melihat gumpalan asap berdarah dan sinar cahaya berdarah lenyap ke titik hitam di antara mata kinlai. Itu adalah sepasang mata yang jauh dan dalam. Itu adalah bola penekan jiwa. Ledakan. Pikirannya terguncang, dan kinlai langsung terbebas dari ketidakberdayaannya. Setelah semua darah di lautan kesadarannya diextraksi, pikirannya segera jernih kembali. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya dihisap oleh soul suppressing orb dan mengalir ke ruang tak terbatas di dalamnya. Obsesi kuat yang mampu menekan semua jiwa dan memaksa semua jiwa keji dan roh kekerasan untuk tunduk meledak dari mata ketiga soul suppressing orb. Suara mendesing. Soul suppressing orb melepaskan daya hisap yang kuat. Lautan darah yang bergolak, naga haus darah yang mengeram, dan tubuh leluhur darah di atas kepala naga haus darah semuanya berubah menjadi sinar cahaya berdarah yang dilahap oleh mata ketiga kinlai. Saat sinar cahaya berdarah itu melintas, lautan darah, naga haus darah, dan tubuh leluhur darah lenyap sepenuhnya. Hanya bola penekan jiwa di antara kedua alis kinlai yang masih memiliki benang-benang cahaya berdarah yang berenang di dalamnya, bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Du Xiangyang, Luo Chen, Suemoyan, dan yang lainnya semuanya tercengang. Bagi mereka, semua yang terjadi tadi bagaikan mimpi yang tidak nyata. Lautan darah yang pekat, naga haus darah yang meraung gila, dan tubuh leluhur darah di atas kepala naga. Aura mengerikan yang mengguncang surga dan menyapu seluruh angkasa. Kelihatannya itu hanya ilusi. Karena segala sesuatu yang telah terjadi. Hilangnya itu terlalu aneh, seolah-olah tidak ada jejak yang ditemukan. Hal ini mengejutkan dan membingungkan mereka. Mereka bertanya-tanya apakah jiwa naga haus darah telah merusak ingatan mereka dan menyebabkan mereka berhalusinasi. Jika itu bukan ilusi, jika semua yang terjadi adalah nyata, lalu mengapa Kin Lai memiliki mata ketiga? Mengapa ia mampu melahap harta karun Sue Sazong, naga haus darah? Mengapa ia mampu menghisap lautan darah dan blood progenitor? Baru saja, baru saja. Suara Du Xiangyang serak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Benarkah? Tanya Pan Kian-Kian dengan takut-takut. Dia mengatakan apa yang ingin ditanyakannya, dan apa yang dipikirkan orang lain. Saya pikir semua yang kita lihat itu nyata. Itu bukan ilusi. Sue Moyan menggenggam bola iblis ilusi, matanya yang jernih bersinar dengan cahaya aneh. Setidaknya, benda itu bersinar terang. Bola iblis ilusi di tanganku memberitahuku bahwa tidak ada ilusi sebelumnya. Semua orang membeku. Kemudian, semua mata tertuju pada Kin Lai. Di bawah tatapan semua orang, mata ketiga Kin Lai perlahan-lahan menyusut. Dalam waktu yang sangat singkat, soul-suppressing orb sekali lagi menghilang di bawah kulitnya. Kin Lai telah kembali ke penampilan aslinya. Namun, di mata semua orang, Kin Lai jelas berbeda dari mereka. Pan Kian-Kian bertanya lagi, Sasaudara Kin, kamu bukan anggota ras asing, kan? Ada apa dengan mata itu? Itu bukan mata. Itu adalah artefak roh, artefak roh yang kuat seperti naga haus darah. Kin Lai berteriak. Artefak roh. Artefak roh yang dapat melahap naga haus darah tingkat surga. Semua orang tercengang sekali lagi. Jangan tanya saya. Bahkan saya sendiri bingung. Saya tidak tahu apa itu. Kin Lai menghela nafas. Sepanjang ingatanku, benda itu selalu berada di antara kedua alisku. Selalu ada di sana. Namun saya tidak tahu sejarahnya atau untuk apa kegunaannya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Song Ting Yu bertanya dengan khawatir. Setelah melahap naga haus darah, menyerap lautan darah, dan menyerap tubuh leluhur darah, apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Saya tidak dapat merasakan apapun untuk saat ini. Kin Lai mengatakan yang sebenarnya. Semua orang tercengang. Suara mendesing. Saat semua orang masih linglung, tablet penyegel iblis yang melayang di atas tanah para dewa terkubur bersiul di udara. Tablet penyegel iblis melayang di atas kepala Kin Lai, melepaskan sinar cahaya pelangi yang menyilaukan seolah sedang mencari sesuatu. Tampaknya ia tertarik dengan aura Soul Suppressing Orb. Sayangnya, Soul Suppressing Orb tidak mampu melahap blotirsti dragon lama-lama. Ketika tablet penyegel iblis merasakan aura bola penekan jiwa dan menyerbu dari tanah para dewa terkubur, bola penekan jiwa kembali ke ruang di antara kedua alis Kin Lai. Di Faye terbang keluar. Di tanah para dewa yang terkubur, Di Faye, yang sebelumnya menghilang, kini duduk tinggi di atas kepala tubuh Raksasa Kuno. Dua mata di alisnya adalah milik roh bumi, dan keduanya memancarkan sejumlah besar energi bumi. Boom-boom-boom. Raksasa Kuno itu, yang tingginya 100 meter dan tampak seperti gunung kecil ketika dia jatuh, tiba-tiba duduk. Dengan di Faye di kepalanya, Raksasa ini, yang seluruh tubuhnya mengalirkan cahaya kuning ke abu-abuan dan memancarkan sejumlah besar energi bumi, tiba-tiba berdiri di tanah para dewa terkubur sambil melolong tanpa suara. Ini adalah mayat pertama di negeri para dewa terkubur yang berdiri, didukung oleh energi roh bumi. Tubuh Raksasa Kuno itu dipenuhi dengan energi bumi yang murni dan tak terbatas. Seolah-olah dia telah lahir dari bumi itu sendiri, seluruh tubuhnya terbuat dari tanah. Luo Chen berteriak kaget. Saat tablet penyegel iblis yang melayang di atas kepala Kinlai menyadari perubahan di tanah para dewa terkubur, ia pun segera terbang keluar lagi. Ia terburu-buru untuk menekan Raksasa Kuno, yang telah dirasuki oleh jiwa roh bumi dan telah berdiri dari tanah tandus untuk mencegah terjadinya perubahan yang mengejutkan. Sekarang saya mengerti. Dusiang yang merenung sejenak, lalu berkata, di antara para ahli kuno yang meninggal di sini, beberapa mengolah energi unsur murni. Bagi tujuh tubuh roh, orang-orang itu adalah boneka kuat yang dapat digunakan oleh mereka. Kadeng dan A, Yue mungkin telah menggali ke dalam tubuh para ahli yang mengolah kekuatan tajam logam dan kekuatan lentur air. Mereka telah menghindari deteksi batu nisan penyegel iblis untuk sementara dan menggunakan metode mereka untuk menyusup ke dalam tubuh-tubuh itu. Song Ting Yu juga mengerti. Seperti yang diharapkan. Tepat saat mereka berdua selesai berbicara, dua mayat elit kuno lainnya di tanah tandus tanah para dewa yang terkubur mengalami perubahan aneh. Salah satunya adalah seekor keramas Raksasa yang tingginya hampir 200 meter. Tubuhnya tampak terbuat dari emas cair dan bersinar dengan cahaya kemasan. Setiap helai rambutnya seperti jarum emas berkilau dengan cahaya kemasan yang dingin dan tajam. Ini adalah binatang purba Raksasa. Seperti Raksasa Purba lainnya, mereka berdua adalah cabang dari ras roh Raksasa. Dibandingkan dengan ras roh Raksasa yang telah lolos dari segel di tanah beku, keramas Raksasa ini jauh lebih kuat dan lebih tinggi. Meskipun sudah mati, energi logam dahsyat yang dipancarkannya masih cukup tajam untuk membelah langit. Jelaslah bahwa pada puncaknya, kera purba Raksasa ini jauh, jauh lebih kuat daripada mangwang. Binatang purba Raksasa, naga Raksasa, dan Raksasa semuanya merupakan cabang dari ras roh Raksasa. Selama era kuno, ras roh Raksasa merupakan salah satu ras terkuat. Mereka memiliki kekuatan mengerikan yang dapat membalikkan langit dan mengubah warna langit. Hanya dalam hal kekuatan ledakan tubuh fisik mereka dan kekuatan destruktif mereka terhadap semua hal di dunia, ras roh Raksasa selalu menjadi salah satu ras terkuat. Percikan, percikan, percikan. Suara gemericik air mengalir itu berasal dari tubuh seorang wanita asing anggun berbadan manusia dan berekor ikan. Wanita asing ini berasal dari ras merfok, cabang dari ras laut. Tingginya hampir 5 meter dan telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, A, Yue dari ras sayap hitam telah terjatuh ke samping tanpa jejak kehidupan. Roh air telah meninggalkannya dan menggunakan tubuh ahli ras putri duyung yang telah lama mati ini sebagai boneka barunya. A, Yue jatuh, dan mantan ahli ras laut itu berdiri. Suara ratusan aliran air mengalir bersamaan keluar dari tubuhnya. 536. Roh-roh bumi, logam, dan air yang tersembunyi di dalam tubuh di V, K, Deng, dan A, Yue bangkit berdiri satu persatu setelah melekatkan diri pada tubuh para elit kuno. Para elit raksasa kuno, Kera Mas Raksasa, dan Putri Duyung melepaskan aura paling murni dari tanah, logam, dan air. Mereka menatap langit dengan marah dan meraum marah. Boom-boom-boom. Gemuru terdengar dari tanah para dewa yang terkubur. Tanah retak terbuka, dan banyak istana yang hancur tiba-tiba runtuh dan meledak. Garis-garis cahaya kemasan melesat keluar dari tubuh Kera Raksasa itu dan melesat ke langit. Pedang-pedang emas raksasa menembus langit, seakan-akan ingin mencabik-cabik langit dan menciptakan lubang raksasa di makam para dewa. Putri Duyung yang cantik itu tiba-tiba mulai melantunkan mantra lembut, suara air mengalir keluar dari tubuhnya. Jauh di kejauhan, lautan tanah air terlarang tampak meluap. Aliran sungai yang panjangnya ratusan kilometer benar-benar mengalir di langit. Roh-roh bumi, logam, dan air melepaskan aura ganas mereka bersama-sama, ingin membalikan tanah para dewa yang terkubur dan menghancurkan kuburan para dewa. Hanya peries yang merasuki Jiayue yang tetap tidak bergerak. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Orang-orang barbar timur yang telah tiba di samping dewa panah dan Gau Yu, yang telah tiba di samping tubuh dewa jahat, buru-buru berhenti karena keributan yang tiba-tiba itu. Feng Yu, Yu Men, dan Su Yan juga diam-diam mengamati situasi. Mereka semua memandang tablet penyegel iblis. Suara mendesing, suara mendesing. Rantai cahaya ilahi memanjang dari permukaan tablet penyegel iblis. Panjangnya puluhan ribu meter, berkilauan dan berwarna-warni. Rantai itu tampak seperti tujuh pelangi yang menghubungkan langit dan bumi. Seperti cambuk di tangan dewa kuno, tujuh cahaya ilahi itu jatuh dari langit dengan lolongan yang memekatkan telinga. Mereka mendarat di tubuh raksasa purba, kera raksasa, dan putri duyung. Jepret-jepret-jepret Tubuh para elit kuno yang dirasuki oleh roh bumi, logam, dan air terbang ke udara. Percikan api berterbangan di mana-mana. Aura mengjulang dari tiga kerangka kuno itu melemah secara nyata saat cambuk dewa menyerang. Semua orang memperhatikan situasi dengan cemas. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka semua terintimidasi oleh aura penghancur dari tablet penyegel iblis dan tiga elit kuno. Wus-wus-wus Saat tablet penyegel iblis dan ketiga roh bertarung, gelombang cahaya menyebar seperti ombak laut. Mereka adalah gelombang energi yang mengerikan, murni, dan terkonsentrasi. Sen Ye melolong. Semua orang barbar timur. Dalam sekejap, dia mengaktifkan seluruh energi spiritualnya dan penghalang cahaya yang melindungi tubuhnya menjadi menyelaukan. Masing-masing dari mereka mampu bertahan sampai sekarang karena kultivasi mereka mendalam dan energi spiritual mereka luar biasa. Saat orang-orang barbar timur mengertakan gigi dan bertahan dengan sekuat tenaga, orang-orang barbar timur membentuk tembok cahaya yang tebal. Mereka ingin menggunakan penghalang cahaya pertahanan yang dibentuk oleh upaya gabungan semua orang untuk menahan pertempuran antara tablet penyegel iblis dan ketiga roh. Riak energi berdesir. Namun, perjuangan mereka, seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Retak-retak-retak bang. Satu demi satu, perisai cahaya tujuh warna itu menjadi rapuh seperti telur karena dampak gelombang energi yang bergetar. Perisai itu pun hancur berkeping-keping. Penghalang cahaya hancur, dan para praktisi bela diri barbar timur yang bersembunyi di dalamnya meledak seperti kuning telur. Seketika itu juga hancur berkeping-keping. Selain Shen Ye, Yan Min, Jiang Tian Xing, dan beberapa orang lainnya yang menguasai seniro aneh dan memiliki tubuh sekuat batu, para barbar timur lainnya tewas berbondong-bondong. Mengaum Gao Yu, yang juga terkena gelombang kejut, diselimuti oleh hantu. Dia tampak seperti penguasa ilahi yang mengendalikan jiwa-jiwa di api penyucian. Ia mengeluarkan lolongan gelap yang menusuk telinga, menyebabkan jiwa-jiwa dan hantu-hantu jahat di sekitarnya menjadi gila. Dalam sekejap, mereka melepaskan sejumlah besar energi jahat yang bertabrakan dengan kuat dengan gelombang kejut dan membantunya menahan serangan yang mengerikan itu. Wajah Gao Yu pucat pasi dan dia terengah-engah. Dia berhasil menghindari bencana. Di sisi lain, Su Yan, Feng Yu, dan Yu Men dikejutkan oleh gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Lima cincin spasial di jari Feng Yu berkedip dengan cahaya aneh saat lima artefak roh terbang keluar dari mereka, perisai api, armor sisik hitam, sepanduk biru es dengan luan terukir di atasnya, pelakat pintu tebal, dan sepotong giok dingin. Lima artefak roh pertahanan berbaris di depannya. Satu persatu, mereka hancur, memungkinkannya untuk bertahan hidup. Yu Men dari gunung 10 ribu binatang langsung berubah menjadi binatang buas. Kalung gigi tulang di lehernya melepaskan cahaya tulang putih pekat yang mengembun menjadi penghalang yang kokoh, membantunya berhasil menghindari bahaya. Su Yan dari keluarga Su tidak seberuntung itu. Dia tidak memiliki banyak artefak roh untuk digunakan seperti Feng Yu, dan dia tidak memiliki fisik yang kuat seperti Yu Men. Setelah tiga artefak roh pertahanan kelas mendalam hancur, perisai cahayanya hancur seperti kaca. Tubuhnya juga hancur bersama perisai cahayanya. Bentrokan antara tablet penyegel iblis dan tiga roh tersebut menciptakan gelombang kejut mengerikan yang menyapu ke segala arah, seketika membunuh lebih dari separuh orang yang menyerbu ke tanah para dewa terkubur. Sekarang Kin Lai dan yang lainnya melihat sekeliling, mereka mendapati hanya sekitar selusin orang yang tersisa berdiri di tanah para dewa terkubur. Sebagian besar orang barbar timur langsung terbunuh oleh gelombang kejut. Gelombang kejut energi itu dengan ganas menyapu seluruh tanah para dewa terkubur, menewaskan banyak orang barbar timur dan Su Yan. Mereka mendatangkan malapetaka pada tubuh para elit kuno. Namun, tidak ada sedikitpun retakan yang terlihat pada tubuh mereka. Bahkan, mereka tidak bergerak sama sekali. Seperti yang diharapkan dari para elit kuno. Bahkan setelah mati selama puluhan ribu tahun dan mengalami korosi waktu, mayat mereka masih sekeras batu ilahi. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh gelombang kejut pertempuran antara tablet penyegel iblis dan tiga roh. Dia, Kin Lai, dan yang lainnya masih berada di tepi danau beku. Mereka tidak berani menyerbu ke tanah para dewa yang terkubur, jadi mereka tidak terpengaruh oleh gelombang kejut di bawah. Saya pikir, yang terbaik adalah jika kita terus mengamati. Lagu Ting Yu berkata dengan getir. Perubahan yang mengejutkan di negeri para dewa terkubur membuat mereka semakin berhati-hati. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Shen Ye dan Gao Yu berusaha mengumpulkan mayat dewa panah dan dewa jahat, Si Ye Jing Suan berteriak. Pada saat ini, gelombang kejut dari pertempuran antara tablet penyegel iblis dan ketiga roh belum membentuk gelombang kejut baru. Bagi mereka yang cukup beruntung untuk selamat, ini adalah kesempatan terbaik, dan mungkin juga satu-satunya kesempatan mereka. Tidak seorang pun berani ragu. Shen Ye adalah orang pertama yang bertindak. Sendirian, ia memanjat ke puncak istana yang hancur dan tiba di panggung bundar tempat dewa panah berada. Shen Ye berlutut dan berjalan dengan lututnya. Ia bersujud dengan ketulusan yang tak tertandingi. Jiwanya melepaskan keinginan untuk menyembah, dan mulutnya masih bergumam. Shen Ye, murid dari bangsa barbar timur, bersujud kepada leluhur untuk kembali ke tanah leluhur. Shen Ye bersujud di setiap langkah yang diambilnya. Ia memegang anak panah merah di tangannya. Anak panah itu diukir dengan pola misterius burung gagak emas berkaki tiga, dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala, memancarkan nuansa kuno dan mistis. Sambil memegang anak panah merah, Shen Ye berjalan dengan berlutut. Setiap kali ia bersujud, matanya tertuju pada busur pembunuh matahari di panggung bundar. Dia bersujud dengan saleh, menggunakan jiwanya sebagai imannya, dan menggunakan harta karun kuno bangsa Barbar Timur sebagai pemandu untuk berjalan perlahan ke sisi dewa panah. Suara mendesing. Busur pembunuh matahari merasakan aura panah merah dan tiba-tiba melayang ke Shen Ye seperti burung roh. Shen Ye sangat gembira, matanya bersinar penuh gairah. Dia buru-buru menggigit jarinya dan meneteskan darahnya ke busur pembunuh matahari. Mendesis. Saat darah Shen Ye mendarat di busur pembunuh matahari, darah itu menyala menjadi kobaran api. Riak yang menakjubkan menghubungkan Shen Ye dengan busur pembunuh matahari dan sisa-sisa dewa panah. Sesaat kemudian, busur pembunuh matahari dan sisa-sisa dewa panah jatuh ke dalam lingkaran api di jari Shen Ye. Kegembiraan liar muncul di mata Shen Ye. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung terbang turun dari panggung bundar dan berteriak, mundurlah dari tanah para dewa yang terkubur untuk saat ini. Dia telah mencapai tujuan utamanya. Gao Yu juga bergerak. Jiwa-jiwa yang mengambang berkumpul di sekelilingnya. Cincin di jari Gao Yu melepaskan energi jahat yang menyeramkan saat ia berjalan menuju tubuh dewa jahat yang besar. Di bawah tubuh dewa jahat, Rune kuno dari alam neter terbang keluar dari mata Gao Yu. Rune itu mengeluarkan ratapan hantu seperti jiwa pendendam dan berubah menjadi wajah jahat yang memasuki hati dewa jahat. Bam! Detak jantung yang kuat datang dari jantung dewa jahat. Itu sangat mengejutkan. Suara mendesing. Pilar cahaya hitam pekat melesat keluar dari hati hitam pekat milik dewa jahat dan mendarat di atas kepala Gao Yu. Kemudian, dewa jahat yang tingginya seratus meter itu perlahan menyusut ke atas kepala Gao Yu melalui pilar cahaya hitam pekat. Sepuluh detik kemudian, dewa jahat sepenuhnya menghilang dari tubuh Gao Yu. 537. Shen Yee meminta busur pembunuh matahari dan dewa panah untuk kembali, sementara Gao Yu mengumpulkan dewa jahat. Begitu mereka mencapai tujuan, mereka mundur secepat mungkin. Mari kita kembali ke danau dulu. Atas perintah Shen Yee, sekitar selusin orang barbar timur yang beruntung selamat segera berbalik dan kembali melalui jalan yang mereka lalui saat datang. Gao Yu menarik tubuh dewa jahat ke dalam tubuhnya dan meninggalkan tanah para dewa terkubur tanpa ragu-ragu. Jiang Tianxing adalah satu-satunya yang tersisa. Di sisi lain, Feng Yi Yu dari sekolah Tianqi dan Yu Men dari gunung binatang juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan sisa-sisa elit kuno setelah selamat dari gelombang kejut. Sayangnya, mereka tampaknya tidak punya cara untuk melakukannya. Melihat Shen Yee dan Gao Yu tidak berani serakah dan akan mundur begitu mereka mendapatkan tubuh dewa panah. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum dengan paksa menahan diri dan berbalik. Gelombang kejut kedua yang diciptakan oleh pertempuran antara tablet penyegel iblis dan ketiga roh hendak menyebar. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Hasilnya, Jiang Tianxing menjadi satu-satunya yang tersisa berdiri di tanah para dewa terkubur. Jiang Tianxing tidak bisa menerima ini. Tidak banyak orang yang tahu bahwa mereka lah orang pertama yang menemukan lokasi dan misteri makam para dewa. Demi makam para dewa, demi sisa-sisa sang leluhur darah, dan demi sisa-sisa para elit kuno, sang ayah dan anak telah merencanakannya dengan cermat sejak lama. Sayangnya, tablet penyegel iblis yang penting telah secara tidak sengaja diambil oleh Qin Lai. Tanpa tablet penyegel iblis, rencana Jiang Tianxing untuk menguasai tanah para dewa terkubur memiliki kelemahan terbesar. Kekuatan roh bumi, logam, dan air, serta kelicikan peries, telah jauh melampaui harapannya. Rencana selanjutnya tampak tidak berdaya. Pada saat ini, Shen Ye dan Gao Yu, mereka berdua telah mencapai tujuan mereka. Namun dia tetap tidak membawa apapun. Bagaimana mungkin Jiang Tianxing bersedia menerima ini? Terengah-engah. Jiang Tianxing mendengus keras. Dia seperti iblis gila yang telah lama tertekan dan akhirnya melepaskan belenggu batinnya. Sinar cahaya berdarah yang mengerikan keluar dari matanya, menyebabkan Jiang Tianxing tampak gila dan sangat mengerikan. Darah orang-orang barbar timur yang telah meledak sebelumnya secara aneh tertarik ke Jiang Tianxing. Jiang Tianxing telah menarik darah orang-orang barbar timur yang telah meledak sebelumnya ke tanah dan berkumpul padanya. Lihat ke bawah dari atas. Seseorang akan menemukan bahwa darah itu menggeliat seperti ular berwarna darah, berenang dan mengembun menjadi pola berwarna darah yang aneh. Dengan jiwa sejatinya sebagai primer dan darahnya sebagai sumber energi, dia memadatkan setan darah. Suwe Moyan berteriak kaget. Ekspresi Qin Lai berubah serius. Jurus iblis darah yang digunakan Jiang Tianxing berbeda dengan yang biasa ia gunakan. Seni setan darah yang tercatat dalam kitab darah memungkinkan seseorang untuk mengendalikannya hanya dengan jiwanya sendiri. Seni ini mengumpulkan darah orang yang baru saja meninggal dan memberinya kekuatan. Biarkan iblis darah berdiri dari genangan darah dan patuhi perintah Spellcaster. Saat Jiang Tianxing sedang mengeksekusi seni setan darah, tangannya terkule wajar, tetapi darah menetes dari ujung ke sepuluh jarinya. Tetes, tetes, tetes. Darah yang keluar dari tubuh Jiang Tianxing mengeluarkan bau menyengat saat menetes kegenangan darah di kakinya. Darah di genangan darah itu seakan tersulut oleh api yang kuat seketika menjadi liar dan ganas. Ular berwarna darah yang merayap di sekitar Jiang Tianxing juga langsung mengamuk. Garis-garis darah dengan cepat berkumpul dan mengembun di bawah kaki Jiang Tianxing mengalami transformasi yang aneh. Tak lama kemudian, iblis darah ganas yang tingginya lebih dari sepuluh meter muncul dari genangan darah. Ia melepaskan aura haus darah dan ganas yang mirip dengan Jiang Tianxing dan meraung. Sebaliknya, wajah Jiang Tianxing pucat dan dia melemah dengan cepat. Namun, matanya masih bersinar dengan cahaya kegembiraan dan kegilaan. Cahaya yang bersinar dari mata berdarah blood demon itu persis sama. Suara mendesing. Setan darah membuka mulutnya dan menelan Jiang Tianxing dalam sekali teguk. Jiang Tianxing segera menghilang ke dalam tubuh setan darah. Setelah menelan Jiang Tianxing, cahaya di mata setan darah menjadi lebih jahat dan mengerikan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang dapat membuat hati seseorang bergetar. Seni setan darah diciptakan dengan cara memadatkan darah orang yang sudah meninggal dan mencampurnya dengan sisa-sisa jiwa orang yang meninggal yang belum hilang. Walaupun iblis darah yang terbentuk dengan cara ini tidak dapat bertahan lama, ia dapat memperoleh kekuatan yang mengerikan untuk sementara dan membantu spellcaster mencapai tujuannya. Suemoyan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada terkejut, iblis darah yang dipadatkan Jiang Tianxing berbeda dari apa yang kuketahui. Ia tampaknya telah membangun hubungan dekat antara jiwanya dan iblis darah, dan dengan melepaskan kekuatan dalam jiwa dan darahnya, ia telah menyatu sementara dengan iblis darah. Dengan cara ini, Jiang Tianxing adalah Blood Demon, dan Blood Demon adalah Jiang Tianxing. Dengan cara ini, ia dapat membuat Blood Demon bertahan sedikit lebih lama, tetapi ia sendiri akan lemah untuk waktu yang lama setelahnya. Ia bahkan mungkin dimangsa oleh Blood Demon, yang akan menyebabkannya mati, tetapi Blood Demon akan tetap ada. Setan darah meraung marah ke langit. Bentrokan antara tablet penyegel iblis dan tiga roh itu menyebabkan gelombang energi melonjak. Namun, ketika mereka mencapai Blood Demon, mereka didorong ke samping oleh niat membunuh Blood Demon yang sangat besar. Berkat setan darah yang tidak normal ini, Jiang Tianxing mampu bertahan dengan keras kepala di tanah para dewa yang terkubur, tidak seperti Shen Ye, Gao Yu, dan Feng Yi Yu yang telah melarikan diri saat melihatnya. Namun, Jiang Tianxing, yang telah menggunakan metode ini untuk berdiri tegak di tanah para dewa yang terkubur, telah jatuh ke dalam kondisi gila. Dalam kondisi ini, dia bahkan tidak berpikir untuk mengumpulkan sisa-sisa para elit kuno. Qin Lai menggigil saat mendengar nafsu darah iblis darah. Itu tidak benar, teriaknya. Setan darah yang terbentuk seperti Jiang Tianxing secara naluriah akan meminum darah para ahli yang kuat. Setan darah ini akan mulai meminum darah para elit kuno terdekat. Ia akan mulai meminum darah yang tersisa dari tubuh para elit kuno terdekat. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mata pan kian-kian membelalak saat dia meminum darah para elit kuno. Para elit kuno ini semuanya adalah eksistensi yang pernah mendominasi dunia. Jika masih ada darah di tubuh mereka, maka itu pasti akan dipenuhi dengan energi yang melimpah. Tanah para dewa terkubur terletak di dasar danau yang membeku. Di sini, tubuh para elit kuno tidak akan membusuk. Darah, energi, dan bahkan tenaga mereka mungkin akan terawetkan sepenuhnya. Ekspresi du siang yang berubah. Dengan kata lain, setiap tubuh elit kuno di bawah mereka mungkin mengandung darah. Luo Chen ingin tahu apa yang akan terjadi jika iblis darah Jiang Tian Xing dibiarkan meminum darah semua ahli saman kuno. Hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi jika mata sue moyan berubah kacau. Jika itu terjadi, Jiang Tian Xing mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Iblis darah yang amat haus darah dan gila-gilaan meminum darah semua makhluk hidup akan lahir di dunia. Setan darah ini akhirnya akan menghancurkan makam dewa dan menyerbu ke tanah kekacauan, kata Qin Lai Serius. Itu bisa menjadi akhir dari negeri kekacauan. Sue moyan tersenyum pahit. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa jika iblis darah yang telah diubah oleh Jiang Tian Xing dibiarkan terus-menerus menyerap darah para elit kuno di tanah para dewa yang terkubur, ia tidak hanya akan menghabiskan semua yang dimiliki Jiang Tian Xing, ia juga akan membawa aura jahat yang tak terbatas. Ia akan menelan dunia dalam lautan darah, menenggelamkan semua makhluk hidup dan pasukan peringkat perak dalam lautan darah. Qin Lai, bisakah kamu membantuku menemukan Jiayue? Gaoyu tiba-tiba muncul seperti hantu kesepian dan berhenti 20 meter dari Qin Lai. Dia tidak melangkah maju lagi. Jiayue telah dirusak oleh peri es, dan jiwanya telah diambil alis secara paksa. Jika kau punya cara, aku harap kau dapat membantuku mengusir peri es dan menemukan Jiayue. Gaoyu menatapnya dengan tenang. Saya belum punya ide sekarang. Kita lihat saja nanti. Setelah berpikir sejenak, Qin Lai bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang negeri para dewa terkubur? Jiang Tian Xing dan putranya adalah orang-orang yang membawa berita tentang makam dewa kepada orang-orang Barbar Timur. Menurut apa yang saya ketahui, ketika Sue Sazong dihancurkan seribu tahun yang lalu, Kang Cukol dan murid-murid Sue Sazong lainnya, yang berkultivasi menggunakan darah manusia, sedang diburu oleh semua kekuatan di tanah kekacauan. Ia melarikan diri ke orang-orang Barbar Timur dengan sekelompok aju dan terpercaya. Gaoyu menjawab dengan acuh tak acuh. Jiang Tian Xing lahir setelah dia dan seorang gadis Barbar Merah Muda berkumpul di sisi lain. Bagi para Barbar Merah, Ketika pengejaran Sue Sazong oleh tanah kekacauan tidak lagi sekuat sebelumnya, Kang Cukol membawa Jiang Tian Xing kembali ke tanah kekacauan dan bersembunyi di sekolah Tian Qi. Jiang Tian Xing dan putranya mengetahui paling banyak tentang misteri makam para dewa dan tanah para dewa yang terkubur. Dialah pula yang memberitahu orang-orang Barbar Timur untuk menyiapkan kayu Tunderblitz, memberitahu mereka cara menghadapi roh Guntur, dan memberitahu mereka bahwa ada mata air jiwa murni di Laguna Guntur. Mereka pula lah yang menyebarkan berita bahwa Dewa Panah dan harta karun utama kaum Barbar Timur, busur pembunuh matahari, telah jatuh ke tanah para dewa yang terkubur. Bangsa Barbar Timur tidak bisa menolak hanya demi busur pembunuh matahari dan tubuh Dewa Panah. Selain itu, Jiang Tian Xing dan putranya mengatakan bahwa pasukan peringkat perak dari tanah kekacauan akan mengirim pasukan elit mereka ke makam dewa untuk berpartisipasi dalam ujian. Demi memperoleh harta karun pamungkas kaum Barbar Timur serta jasad leluhur mereka, demi melenyapkan calon pemimpin negeri kekacauan di masa mendatang, demi memperoleh mata air jiwa murni serta sisa-sisa para elit kuno, kaum Barbar Timur mengumpulkan banyak praktisi bela diri alam Netter Pasej dan memakai berbagai cara lain untuk menyerang. Pemahaman Jiang Tian Xing tentang makam dewa melampaui orang lain. Dia mungkin memiliki rencana untuk setiap langkah yang diambilnya. Gao Yu menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Jiang Tian Xing melalui Jiayue. Qin Lai, Du Xiang Yang, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiang Tian Xing dan putranya akan menjadi orang pertama yang memahami Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa Jiang Tian Xing dan putranya adalah alasan bangsa Barbar Timur memasuki makam dewa. Sekarang setelah mereka memikirkannya, Kang Chukol, pria yang telah menjungkir balikan negeri kekacauan dan menghancurkan Sekte Sue Sazong seribu tahun lalu, benar-benar seorang momok. Kang Chukol sangat menakutkan. Menurut Jiayue, banyak tetua Barbar Timur yang mempercayai dan menghargainya. Bangsa Barbar Timur meyakini bahwa Kang Chukol mungkin merupakan kunci untuk memasuki tanah kekacauan dan menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Gao Yu menambahkan. Dia telah menghilang selama lebih dari seribu tahun, diam-diam berkultivasi dengan cara menghisap darah. Kekuatannya yang sebenarnya mungkin berada di puncak tanah kekacauan. Ekspresi Kin Lai serius. Jika dia berhasil mendapatkan tubuh blood progenitor dan blood tears ti dragon, dia akan mampu memonopoli semua mayat elit kuno. Jika itu terjadi, seluruh negeri kekacauan mungkin akan terbalik. Di mata Kin Lai, adik laki-laki Sue Lee, Kang Chukol, telah menjadi musuh paling menakutkan di negeri kekacauan. 538 Saat Gao Yu berbicara, Jiang Tian Xing, yang telah berubah menjadi iblis darah, mulai menyerang elit kuno terdekat. Itu adalah anggota klan orangmu. Orang ini tingginya sekitar 2,5 meter, dan tubuhnya seperti batang pohon. Kulitnya berwarna coklat, dan kulitnya keriput seperti kulit pohon. Rambutnya yang hijau panjang seperti cabang pohon willow yang tipis. Orang dari suku mu ini telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia bahkan tidak memiliki jejak jiwanya. Namun, tubuhnya yang tampak seperti cabang pohon kuno dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kaya. Itu adalah energi kehidupan yang paling murni. Di permukaan danau, Suwe Moyan dan Xie Jing Xuan, yang telah menatap Jiang Tian Xing selama ini, tiba-tiba memiliki kilatan di mata mereka. Keduanya menunjukkan minat yang besar terhadap orang-orang dari suku mu. Mereka tahu bahwa energi kehidupan yang mengalir deras di dalam tubuh orang-orang mu ini akan sangat membantu mereka. Xie Jing Xuan dapat menggunakan energi kehidupan itu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan meneruskan warisan ras kayu yang telah diperolehnya. Adapun Suwe Moyan, jika dia dapat memurnikan energi kehidupan itu, dia dapat membantu ibunya terbangun dan mengembalikan ibunya ke wujud aslinya. Jika seseorang ingin mengumpulkan sisa-sisa para elit kuno ini, mereka harus diakui terlebih dahulu. Mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Saat ini, Gao Yu berbicara lagi. Setelah semua ahli meninggal, mereka dikirim ke sini oleh keturunan, saudara, dan kawan mereka. Orang-orang ini memiliki jejak unik di tubuh mereka untuk mencegah kecelakaan dan mencegah orang lain menggunakannya. Alasan Shen Ye mampu mengumpulkan sisa-sisa dewa panah dan mengambil busur penghancur maut adalah karena ia memiliki harta karun kuno dari kaum Barbar Timur. Panah merah itu berasal dari busur penghancur maut. Anak panah itu memiliki aura yang diakui oleh jejak dewa panah. Itulah sebabnya Shen Ye berhasil. Sedangkan aku, aku telah diakui oleh sebagian pecahan jiwa dewa iblis di pegunungan dewa iblis di alam neter sebelum aku datang ke makam para dewa. Gaoyu melirik Xie Jing Suan dan berkata dengan acu-ta'acu, auramu agak mirip dengan orang-orangmu di bawah. Kamu mungkin bisa mendapatkan sisa-sisa itu. Dia menatap Suemoyan, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir kamu tidak bisa. Xie Jing Suan dan Suemoyan bertanya serempak. Mereka mengacu pada Jiang Tian Xing. Pada saat ini, wujud iblis darah Jiang Tian Xing telah tiba di samping mayat orangmu. Iblis darah terbentuk dari darah, jadi penampakannya seharusnya tidak jelas. Tetapi setan darah ini berbeda. Itu telah menjadi 60 hingga 70 persen mirip dengan Jiang Tian Xing. Pada saat ini, mata merah blut dimen tiba-tiba menatap mayat orang-orangmu. Dia tahu lebih banyak tentang makam para dewa daripada siapapun yang hadir. Gaoyu memberikan jawabannya. Suara mendesing. Setan darah membuka mulutnya dan menghisap. Saat iblis darah bergerak, kekuatan hidup yang kuat dan energi kehidupan yang kuat di dalam klan orangmu mengembun menjadi aliran energi cairan hijau, bercampur dengan energi darah pria itu, dan terbang langsung menuju mulut berdarah iblis darah. Wah! Mayat anggota klan Raskayu yang tadinya penuh dengan tenaga hidup, langsung membusuk setelah seluruh tenaga vitalnya dikuras abis. Hembusan angin dingin bertiup melewati, mengubah mayat pria itu menjadi bubuk tulang yang terbawa angin. Tanpa perlindungan energi blood demon, mayat itu tampaknya telah mengalami korosi selama 10 ribu tahun dalam sekejap. Mayat itu hancur oleh waktu dan berubah menjadi abu. Di sisi lain, bentuk iblis darah yang telah diubah Jiang Tianxing segera meletus dengan energi kehidupan yang kaya. Seolah-olah kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh pertarungan antara batu nisan penyegel iblis dan ketiga roh itu sama sekali tidak mampu memengaruhinya. Jiang Tianxing ini adalah murid sekolah Tian Kimu. Teriak Yumen. Dia dan Feng Yiu berdiri di tepi danau beku dan menatap ke bawah ke jurang luas tanah para dewa yang terkubur. Mereka memperhatikan setiap gerakan Jiang Tianxing, ekspresi mereka semakin serius. Tidakkah kau tahu bahwa dia dan Kang Chu Kol adalah sisa-sisa Sue Sasong? Yumen mendengus dingin sekali lagi. Ekspresi Feng Yiu gelap dan tatapannya agak rumit. Dia tidak segera menjawab. Rahasia makam dewa, delapan mayat dewa, dan jalan masuk semuanya disediakan oleh sekolah Tian Ki Anda. Alis Yumen berkerut. Lalu mengapa Jiang Tianxing tahu Informasi yang diperoleh Gunung Binatangmu tentang makam para dewa berasal dari sekolah Tian Ki kami, dan informasi sekolah Tian Ki kami berasal dari Kang Chu Kol dan putranya. Tak berdaya, Feng Yiu akhirnya memberitahu kami kebenarannya. Seratus tahun yang lalu, Kang Chu Kol dan putranya tiba-tiba datang ke sekolah Tian Ki kami dan mengatakan bahwa mereka mengetahui rahasia besar yang terkait dengan masa depan Tanah Tandus. Mereka ingin menggunakan sekolah Tian Ki kami untuk memaksa mayat-mayat dewa muncul dari kedalaman laut dan menemukan jalan menuju makam dewa. Kang Chu Kol lah yang memberitahumu segalanya tentang makam dewa. Yu Men dari sekolah Tian Ki mu terkejut. Itu benar, Feng Yiu tersenyum pahit. Mengapa Jiang Tian Xing bekerja sama dengan orang Barbar Timur? Yu Men bertanya lagi. Feng Yiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pada saat ini, baik Yu Men maupun Feng Yiu mengerti bahwa Kang Chu Kol dan putranya mungkin datang untuk menggunakan sekolah Tian Ki. Karena beberapa mayat dewa pertama telah tenggelam di suatu tempat dekat sekte artefak surgawi, Jiang Zuseh hanya mampu memindahkan mayat dewa tersebut dengan bantuan para tetua sekte artefak surgawi dan kekuatan sekte artefak surgawi, sehingga beberapa mayat dewa pertama dapat terbebas dari kedalaman laut. Dengan kata lain, tanpa bantuan sekolah Tian Ki, mayat dewa tidak akan muncul satu per satu, dan mereka tidak akan menemukan jalan sejati menuju makam dewa. Kang Chu Kol dan putranya jelas memiliki rencana sendiri untuk menggunakan sekolah Tian Ki untuk membuka jalan menuju makam para dewa. Mereka juga mendorong kaum Barbar Timur untuk mengirim para elit dari tiga suku besar ke makam para dewa. Mereka jelas punya rencana lain. Sekarang, sejak Jiang Tian Xing berubah menjadi iblis darah dan mulai menghisap darah para elit kuno, baik orang-orang Barbar Timur maupun Feng Yi Yu tahu bahwa pasangan ayah anak ini memiliki motif tersembunyi. Tablet penyegel iblis melayang di atas tanah para dewa yang terkubur, terus-menerus melepaskan cahaya ilahi yang menyilaukan untuk menekan ketiga roh tersebut. Kera raksasa dan wanita ras putri duyung terkunci dalam pertempuran sengit. Tablet penyegel iblis hanya menyegel tujuh roh. Baginya, tidak peduli trik apa yang dimainkan oleh wujud iblis darah Jiang Tian Xing, itu bukanlah targetnya. Dengan demikian, sementara Jiang Tian Xing dapat mengabaikan akibat pertempuran di tanah para dewa terkubur, ia dapat terus menyerang tubuh para elit kuno dan menghisap darah mereka. Setan darah itu akan tumbuh semakin menakutkan. Seseorang harus menghentikan bentuk iblis darah Jiang Tian Xing. Jika tidak, tubuh para elit kuno akan hancur, dan Jiang Tian Xing akan tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Du Xiang Yang berteriak. Bukan hanya sisi ini saja. Bangsa Barbar Timur yang dipimpin Shen Ye, Feng Yi Yu, dan Yu Men semuanya dapat melihat ancaman tersembunyi yang dimiliki Jiang Tian Xing. Feng Yi Yu dan Yu Men ingin menyerang, tetapi mereka tidak berani memasuki tanah para dewa yang terkubur. Mereka hanya bisa menonton. Shen Ye ragu-ragu. Setelah memperoleh busur pembasmi api, Shen Ye memiliki kemampuan untuk membunuh Jiang Tian Xing dari jarak jauh. Namun, Jiang Tian Xing dan putranya memiliki perjanjian dengan orang-orang Barbar Timur. Para tetua orang-orang Barbar Timur sangat mempercayai Kang Cukol dan ingin menggunakannya untuk menghancurkan negeri kekerasan. Saat ini, Jiang Tian Xing hanya menyerang tubuh para elit kuno. Dia belum menyerang orang-orang Barbar Timur, jadi Shen Ye belum bisa mengambil keputusan. Jika Jiang Tian Xing tidak mati, tidak lama lagi kita semua akan mati. Mata Luo Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dialah yang pertama menyerang. Tebasan tujuh bulan. Tujuh bulan sabit dingin yang terbentuk dari energi pedang tiba-tiba menggantung tinggi di atas tanah para dewa yang terkubur. Setiap bulan sabit memancarkan konsep yang dingin dan tajam. Saat mereka melayang turun ke arah Jiang Tian Xing, mereka melepaskan pelangi pedang yang menyelaukan. Sekilas, ketujuh bulan sabit itu benar-benar tampak seperti bulan di langit malam, bersinar dengan cahaya dingin saat turun. Ini adalah salah satu seni pedang Luo Chen yang terkuat. Mengaum. Mata iblis darah itu bersinar dengan cahaya berdarah yang mengejutkan. Ia mendongakkan kepalanya dan meraum marah. Saat meraum, tirai cahaya berdarah melesat ke langit. Tujuh bulan sabit yang terang dan dingin itu ditelan oleh tirai cahaya berdarah dan terkikis oleh aura berdarah yang menyengat. Energi pedang itu langsung meredup. Puff! Luo Chen memuntahkan seteguk darah. Ketajaman di matanya langsung melunak. Ini pertanda bahwa niat pedangnya telah hilang. Energi darahnya terlalu kuat. Aku tidak bisa membunuhnya. Jiang Tian Xing semakin menakutkan setiap detiknya. Setelah mengatakan ini, Luo Chen duduk dan mulai menyembuhkan lukanya. Orang-orang Qin Lai bukan satu-satunya yang menyaksikan serangan Luo Chen. Bahkan orang-orang Barbar Timur, Yu Men, dan Feng Yi Yu juga menyaksikan dengan saksama. Mereka melihat segala sesuatu dengan mata kepala mereka sendiri. Semua orang memperhatikan bahwa setelah menyerang Jiang Tian Xing, Luo Chen segera memuntahkan darah dan duduk di tanah. Shen Ye yang awalnya ragu-ragu, menjadi semakin ragu setelah ekspresinya berubah. Wajah Feng Yi Yu dan Yu Men dipenuhi dengan keterkejutan. 539 Setan darah yang diubah Jiang Tian Xing tidak terbunuh, tetapi Luo Chen malah terluka parah. Qin Lai, yang mengolah seni roh darah, dapat merasakan energi darah jahat mengalir ke dalam tubuh Luo Chen. Energi itu sangat kuat dan masih menghancurkan meridian dan organ dalam Luo Chen. Luo Chen tidak berani mengatakan apapun. Dia segera duduk dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia mencoba menghancurkan energi darah jahat itu. Sebelum berubah menjadi iblis darah, Jiang Tian Xing jelas bukan tandingan Luo Chen. Ekspresi Du Xiang Yang serius. Tapi sekarang, bahkan aku takut dengan aura mengerikan Jiang Tian Xing. Shen Ye, Feng Yi Yu, dan yang lainnya tidak berani menyerang. Mereka tahu bahwa Jiang Tian Xing sulit dihadapi. Mereka takut dia akan mengejar mereka setelah marah. Sue Moyan juga sangat khawatir. Jika tidak ada yang menyerangnya, Jiang Tian Xing akan terus menyerap darah para elit kuno dan menjadi lebih kuat. Apa yang harus mereka lakukan? Song Ting Yu merasakan sakit kepala yang akan datang. Untuk sesaat, semua orang merasa seperti sudah kehabisan akal dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Jiang Tian Xing. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya sementara Jiang Tian Xing meneruskan langkahnya. Jiang Tian Xing menyerang lagi. Kali ini, dia yang telah berubah menjadi iblis darah, menargetkan seekor kura-kura roh kuno. Keempat kaki kura-kura roh itu menghadap ke langit. Luasnya ratusan hektare dan tampak seperti meja bundar raksasa dengan empat sudut. Perutnya, yang menghadap ke langit, ditutupi pola-pola menakjubkan yang sama misteriusnya dengan denyut bumi. Pola-pola itu memancarkan cahaya biru yang kabur. Energi hijau yang luar biasa dan menyelaukan berenang di sekitar kura-kura roh itu bagaikan tabir, seolah-olah melindungi sisa-sisa kura-kura roh itu untuk selama-lamanya. Namun, bagi Jiang Tian Xing, yang telah kehilangan akal sehatnya dan jatuh ke dalam keadaan gila dan haus darah, semua ini bukan masalah. Setan darah menerkam langsung ke arah kura-kura roh kuno. Pop-pop-pop! Cahaya berdarah tajam milik iblis darah dan energi biru milik kura-kura roh bertabrakan dengan keras. Wah! Anehnya, iblis darah, yang tingginya lebih dari 10 meter, tiba-tiba meledak setelah terkena energi biru. Setan darah meledak, berubah menjadi hujan darah yang memercik, memenuhi seluruh area dengan bau amis. Mata Morino Yumen, Du Siang Yang, Song Ting Yu, dan yang lainnya yang menyaksikan dari tepi danau beku itu berbinar-binar. Pan Kian-Kian bahkan berteriak karena terkejut. Kin Lai tidak memiliki senyum di wajahnya. Sue Mo Yan juga mengerutkan kening dalam. Mereka berdua sangat menyadari keajaiban seni roh Sue Sazong. Dilihat dari ledakan iblis darah dan hujan darah, mereka menyadari bahwa iblis darah sebenarnya sedang mengeluarkan seni darah Sue Sazong, seni darah meledak. Melalui ledakan darah, ia dapat mengerogoti tubuh dan pikiran lawan dengan tetesan darah yang mengandung kesadaran jiwa. Hujan darah pun turun. Saat energi cian itu ditarik kembali, darah itu menembus penghalang dan mendarat di tubuh kura-kura roh purba itu. Begitu setetes darah mencapai perut kura-kura roh yang terbalik, darah itu akan segera menyatu dengan daging dan darahnya, lenyap bagaikan air yang memasuki spons. Pan Kian-Kian dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah ketika semua tetes darah menghilang ke tubuh kura-kura roh. Ekspresi orang-orang yang tadinya diam-diam bersuka cita, berubah serius lagi saat menyadari ada sesuatu yang salah. Bes-bes-bes Suara aneh darah mencair keluar dari tubuh kura-kura roh purba. Kedengarannya seperti darah mendidih. Seni pemurnian darah, ekspresi kinlai berubah. Bahkan setelah berubah menjadi iblis darah, Jiang Tian Xing masih mampu menggunakan seni roh Sue Sasong. Sue Moyan merasa sulit untuk mempercayai hal ini. Kang Cukol dan putranya mungkin lebih sulit dihadapi daripada yang kita duga. Ekspresi kinlai sesuram air yang tenang. Menurut Blut Codex, iblis darah yang diciptakan dari darah makhluk yang sudah mati adalah boneka darah yang hanya bisa bertahan hidup dalam waktu singkat. Ia tidak memiliki kecerdasan dan tidak bisa menggunakan ilmu roh apapun. Ia hanya memiliki naluri untuk membunuh dan membunuh. Dulu saat Sue Li berada di benua Scarlet Tide dan alam nether, dia juga menciptakan iblis darah. Setan darah yang diciptakan Sue Li seratus kali lebih kuat dari yang diciptakan Jiang Tian Xing. Ia sangat besar, dan aura darahnya yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Namun, dua iblis darah yang diciptakannya hanyalah boneka. Mereka sama sekali tidak tahu cara menggunakan seni roh, juga tidak tahu cara menggunakan trik dalam pertempuran. Mereka tidak tahu cara berpura-pura meledak, dan mereka tidak tahu cara menggunakan seni darah, meledak untuk menciptakan hujan darah yang dapat melewati pertahanan kura-kura roh purba dan langsung merusak dagingnya. Bahkan Sue Li tampaknya tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Jiang Tian Xing saat ini. Qin Lai, yang sudah familiar dengan kitab suci darah, juga terkejut dengan tindakan Jiang Tian Xing. Ia tahu bahwa seni iblis darah yang tercatat di paru pertama kitab suci darah tidak akan seaneh dan sehebat ini. Mungkinkah setelah mengabaikan akal sehat dan hati nurani, memakan darah, menyerahkan diri pada jalan yang jahat, seni roh darah telah berubah. Qin Lai bingung. Wah! Tubuh besar kura-kura roh purba itu tiba-tiba meledak. Tanpa energi untuk mengisinya kembali, penghalang biru yang diciptakannya langsung menghilang. Ketika tubuh kura-kura roh kuno hancur, daging dan darahnya dengan cepat mengalir keluar. Mengaum! Setan darah yang meledak itu meraum dan terbentuk kembali dari tubuh kura-kura roh itu sekali lagi. Kali ini, aura darah iblis di tubuhnya setebal lautan darah. Auranya begitu tebal sehingga bahkan tablet penyegel iblis dan tiga tubuh roh menyadari ancaman yang ditimbulkannya. Wus-wus-wus. Tornado S muncul entah dari mana dan menyapu ke arah iblis darah dengan dinginnya yang dapat membekukan dunia. Di tengah tornado yang dahsyat itu, angin meneru kencang dan arus dingin bergolak. Sosok mungil terlihat samar-samar di tengah tornado itu. Seperti Dewi S, dia menguasai arus dingin tornado. Di samping danau S-Jayue, mata dingin gaoyu bersinar karena kegembiraan. Ketika iblis darah melihat peri S menyerbu ke arahnya dengan arus dingin tornado, ia meraung gila-gilaan dan menyerbu maju dengan aura yang mencengangkan. Dalam sekejap, iblis darah menyerbu ke dalam arus dingin tornado dan bertarung dengan sengit melawan peri S, yang telah berubah wujud menjadi J-Jayue. Sinar cahaya berdarah melesat keluar dari tornado ke segala arah. S dan bila S memotong iblis darah itu. Kekuatan S yang ekstrim menyelimuti iblis darah seperti riak-riak air, mencoba membekukan iblis darah menjadi patung S berdarah. Setan darah itu meraung marah, matanya yang merah menyala memancarkan aura darah yang dapat menghancurkan dunia. Ia berjuang dan memutar tubuhnya dengan gila-gilaan. Sosok kura-kura roh dan orang-orangmu muncul di layar cahaya berdarah. Mereka tampaknya membantu setan darah melawan peri S dan menghancurkan kekuatan beku peri S. Hal ini membuat Du Siang yang terdiam. Tidak ada yang bisa menghentikan Jiang Tianxing. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan Jiang Tianxing membunuh mayat para elit kuno satu per satu. Pada saat ini, peri S yang tersembunyi melangkah maju atas kemauannya sendiri. Peri S mencegah iblis darah menghancurkan tanah para dewa terkubur. Sebagai peri S, penguasa tanah S terlarang, dan roh penjaga tanah para dewa terkubur, dia ingin meninggalkan makam para dewa dan melindunginya. Dia ingin makam para dewa menjadi sumber kekuatannya. Dia tidak akan membiarkan iblis darah melahap tubuh para elit kuno di tanah para dewa terkubur. Di dalam hatinya, tubuh itu hanya miliknya selamanya. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kita. Qin Lai juga tercengang. Pada saat kritis ini, peri S telah muncul dan menjebak iblis darah Jiang Tianxing. Dia ingin membekukannya dan mencegahnya menghancurkan tubuh para elit kuno. Akibatnya, batu nisan penyegel iblis melawan roh bumi, logam, dan air, sementara roh S melawan iblis darah. Kedua belah pihak berimbang di tanah para dewa terkubur dan terkunci dalam jalan buntu. Seolah-olah mereka telah menjadi orang luar. Mari kita tonton saja acaranya. Kita tonton saja acaranya. Dusiang yang duduk, mengeluarkan beberapa batu roh, dan menyipitkan matanya untuk pulih. Song Tingyu dan yang lainnya saling melirik, lalu menirunya dan duduk. Mereka ingin memulihkan energi sebanyak mungkin selama pertempuran di bawah sehingga mereka dapat bersiap menghadapi perubahan apapun yang mungkin terjadi kapan saja. Qin Lai juga duduk dan melihat ke bawah dengan terkejut, menunggu situasi berubah. Beberapa saat kemudian, suara mendesing. Cahaya panjang berdarah tiba-tiba bersinar dari antara kedua alisnya. Naga tulang berdarah dan sisa-sisa blut progenitor yang telah diserapnya ke dalam soul suppressing orb sebelumnya terbang keluar bersama cahaya berdarah itu. Pop! Naga haus darah itu telah menyusut hingga beberapa ratus kali ukuran aslinya, menjadi makhluk seukuran saku yang panjangnya setengah lengan. Makhluk itu tampak seperti tulang naga berdarah yang tembus cahaya dan bersinar dengan cahaya berdarah. Sisa-sisa blut progenitor tampak seperti patung es berwarna merah tua yang tembus cahaya. Bentuknya normal. Suara mendesing. Setengah dari kodeks darah yang tersembunyi di cincin spasial Kin Lai melesat keluar tanpa kendali. Seperti pecahan tulang berdarah, tiba-tiba terbang ke dada leluhur darah. Itu menghilang dalam sekejap. Suara mendesing. Saat kodeks darah terbang keluar, naga haus darah yang tadinya berbaring diam di tanah, tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi pelindung lengan yang melilit erat lengan kiri leluhur darah. Pada saat ini, sisa-sisa blut progenitor meledak dengan cahaya berdarah yang cemerlang. Itu sungguh mempesona. 540. Ini. Semua orang menatap sisa-sisa leluhur darah dengan kaget. Mereka menyaksikannya bersinar dengan cahaya berdarah saat ia mengubah naga haus darah menjadi pelindung lengan dan saat ia mengaktifkan bagian kedua dari kodeks darah pada Kin Lai. Pada saat ini, leluhur darah yang tidak memiliki jiwa atau aura tampak terbangun. Tidak seorang pun tahu perubahan mengejutkan apa yang telah terjadi. Semua orang tanpa sadar menatap Kin Lai, berharap Kin Lai bisa memberi mereka jawaban dan memberi tahu mereka apa yang terjadi pada leluhur darah. Ini karena leluhur darah dan naga haus darah telah ditelan ke mata ketiganya dan terbang keluar. Mereka mengira Kin Lai pasti punya jawaban. Namun, Kin Lai tampak terkejut. Jelas bahwa dia sama bingungnya dengan mereka. Krek-krek. Garis-garis cahaya berdarah berenang seperti kilat melintasi sisa-sisa leluhur darah yang tembus cahaya. Semua orang melihat menemukan bahwa garis-garis cahaya berdarah yang berenang itu menggambar sesuatu di tubuh leluhur darah seperti kuas. Mata Kin Lai bergerak dan dia tiba-tiba berteriak kaget. Kebingungan besar muncul di wajahnya. Dia menyadari apa itu garis-garis cahaya berdarah di tubuh leluhur darah. Itu adalah diagram roh, diagram roh yang paling kuno dan rumit. Tetua Mohai menyebutnya diagram roh kuno. Diagram roh yang padat dan rumit menutupi permukaan daging tembus pandang leluhur darah, wajah, leher, lengan, telapak tangan, dada, punggung, kaki. Di setiap inci tubuh leluhur darah, diagram roh yang mendalam tertulis. Garis-garis berdarah itu adalah urat-urat diagram roh. Jumlahnya miliaran dan rumit seperti cahaya alam semesta. Garis-garis itu misterius dan luas. Kin Lai memperhatikan dengan saksama diagram roh tersebut dan menyadari bahwa kemungkinan ada puluhan diagram roh penyimpanan roh, pengumpulan roh, amplifikasi, dan penguatan dasar. Masing-masing keempat diagram roh dasar sangatlah rumit dan memerlukan sedikitnya ribuan garis roh untuk digambar. Saat ini, ada lusinan diagram roh dasar miniatur yang tertulis di tubuh leluhur darah. Selain itu, ada lusinan diagram roh berskala besar yang 10 kali lebih rumit daripada diagram roh dasar. Diagram roh ini jauh melampaui pengetahuan Kin Lai. Diagram ini lebih rumit dan menakjubkan daripada diagram roh manapun yang pernah dilihatnya. Di matanya, setiap diagram roh seperti dunia tanpa batas yang berisi misteri dan rahasia yang tak terlukiskan. Diagram roh dasar dan diagram kuno tingkat tinggi disatukan untuk membentuk sejumlah besar diagram roh yang kompleks. Diagram-diagram itu tercetak pada tubuh leluhur darah seperti tato berdarah atau jaring laba-laba raksasa yang menutupi setiap inci tubuh leluhur darah. Tuhan, bagaimana mungkin tubuh leluhur darah memiliki begitu banyak pola dalam waktu yang singkat? Dusiang yang sangat terkejut. Ini juga menjadi pertanyaan di benak setiap orang. Ketika leluhur darah tersedot ke mata ketiga Kin Lai bersama dengan naga tulang darah, mereka semua menyadari bahwa tidak ada seberkas cahaya berdarah pun yang menutupi tubuh leluhur darah. Sang leluhur darah hanya menghilang dari mata ketiga Kin Lai selama 15 menit saja, jadi mengapa kulit sang leluhur darah mengalami perubahan drastis saat ia muncul kembali? Trik macam apa yang telah dilakukan Kin Lai atau mata ketiganya? Saya. Wajah Kin Lai penuh dengan kepahitan. Dia ingin menggaruk kepalanya karena frustrasi dan mengatur pikirannya. Tiba-tiba, cahaya berdarah yang cemerlang dilepaskan dari sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya di lengan kiri leluhur darah. Diagram roh yang menakjubkan di lengan leluhur darah tampaknya diaktifkan dalam sekejap. Anehnya, leluhur darah menutup matanya dan menggaruk kepalanya. Itu persis sama dengan milik Kin Lai. Semua orang tercengang. Kin Lai, coba sesuatu yang lain. Pada saat berikutnya, Song Ting Yu adalah orang pertama yang bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang menggetarkan jiwa. Ada hal lain. Kin Lai mengerutkan kening dan berpikir. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan santai. Cahaya berdarah yang menyelaukan dilepaskan dari diagram roh kuno di leher leluhur darah. Leluhur darah juga menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar mampu mengimbangi iramanya. Pada saat ini, keduanya tampak telah menjadi satu. Tubuh leluhur darah akan bergerak sesuai dengan gerakan Kin Lai. Tidak ada sedikitpun yang salah. Coba lagi. Cobalah hal lain. Du Siang Yang juga menjadi bersemangat. Mata Kin Lai berbinar. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mulai bergerak. Saat dia bergerak, dia melambaikan tangannya dan mengayunkan kakinya dengan kuat. Tubuh leluhur darah sepenuhnya sinkron dengan gerakannya. Tubuh itu dengan cermat menyelesaikan setiap gerakannya. Bahkan, saat ia mengayunkan kakinya, ia bahkan menendang batu es seukuran rumah hingga menjadi bubuk hanya dengan satu tendangan. Kin Lai. Cobalah menyalurkan seni roh darah. Sue Moyan menarik napas dalam-dalam. Payu darahnya yang indah mengembang menggoda saat dia bernapas. Cepat. Cobalah cepat. Desak Du Siang Yang. Baiklah. Kin Lai mengaktifkan seni roh darah. Ledakan. Semua diagram roh di kulit tubuh blut progenitor mulai bersinar dengan cahaya berdarah seperti galaksi bintang yang luas. Aura darah dan darah jahat yang menghancurkan surga dan bumi secara alami terpancar dari tubuh blut progenitor. Luo Chen, Du Siang Yang, dan yang lainnya gemetar hebat saat wajah mereka memerah. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan meledak kapan saja, dan mereka akan hancur berkeping-keping oleh darah di tubuh mereka. Mereka pernah merasakan hal ini sebelumnya, saat naga haus darah menyerang mereka. Coba gunakan teknik rohmu. Mata cerah Sue Mo Yan berbinar. Tunggu, 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 mari kita hindari dulu. Teriak Du Siang Yang. Kin Lai terdiam. Aura darahnya terlalu kental. Kalian berdua mengolah seni roh darah, jadi kalian bisa menahannya. Song Ting Yu juga menghindar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berkata, kita tidak mengolah seni roh darah. Semua darah di tubuh kita sedang dirangsang, dan rasanya seperti akan meledak. Du Siang Yang dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Di bawah tatapan Kin Lai dan Sue Mo Yan, mereka segera pergi. Ayo kita coba, kata Sue Mo Yan penuh semangat. Maka dari itu, Kin Lai mencoba menyalurkan seni roh darah dan membentuk cakar hantu menangis darah. Cakar hantu menyeramkan yang terbentuk dari cahaya berdarah perlahan muncul di depan tangan kirinya. Leluhur darah berada di sebelah kanan Kin Lai, dan Sue Mo Yan berada di depannya. Kin Lai tidak langsung melihat perubahan pada leluhur darah, tetapi dia pertama kali melihat ekspresi terkejut di wajah Sue Mo Yan. Ya Tuhan! Du Siang Yang berteriak dari jauh. Baru saat itulah Kin Lai menoleh. Cakar mengerikan haus darah yang panjangnya beberapa ribu meter dan sebesar gunung muncul di hadapan leluhur darah. Cakar itu dipenuhi dengan kekejaman, kegilaan, dan niat membunuh yang tak terbatas. Cakar itu diam-diam melayang di udara di hadapan leluhur darah, memancarkan tekanan mengerikan yang dapat menyelimuti surga dan membersihkan dunia dengan darah. Ini adalah cakar hantu menangis darah yang dilepaskan leluhur darah sesuai dengan gerakannya. Cakar itu hampir seribu kali lebih besar dari cakar hantu yang telah dibentuknya. Aura penghancur dunia yang dilepaskannya juga seribu kali lebih kuat. Inilah cakar hantu penangis darah yang sebenarnya. B. Bisakah kau berhenti? Bibir Pan Kian-Kian bergetar. Di bawah cakar hantu menangis darah yang sangat besar, jantung Pan Kian-Kian berdetak seperti gempa bumi, mengguncangnya hingga hampir pingsan. Sekalipun dia duduk di tanah dan memfokuskan pikirannya untuk menenangkan kekacauan dalam benaknya, dia tidak dapat menghentikan aliran darah yang tidak normal itu. Dia tidak dapat menahannya lagi. Luo Chen, Du Xiangyang, Song Tingyu, dan yang lainnya semuanya berwajah merah. Mereka berusaha melawan, tetapi tampaknya mereka tidak tahan lagi. Mereka tidak sanggup menahan kekuatan mengerikan dari cakar raksasa itu. Kin Lai buru-buru menarik kekuatannya. Ketika cakar hantu menangis darah di depannya berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan memasuki tubuhnya, cakar hantu raksasa yang melepaskan aura darah jahat tak terbatas itu langsung lenyap ke dalam tubuh leluhur darah. Fiu! Semua orang menghela nafas panjang dan jatuh ke tanah. Mereka begitu terkejut hingga pikiran mereka hampir hancur. Mereka semua mengerti apa yang telah terjadi. Leluhur darah yang telah diserap oleh mata ketiga Kin Lai jelas telah terpesona dengan seni rahasia aneh yang mirip dengan seni boneka. Diagram roh besar yang dibentuk oleh benang darah merah adalah tali yang mengikat tubuh leluhur darah. Pada saat ini, tubuh leluhur darah jelas terikat oleh diagram roh dan berubah menjadi boneka yang dapat dikendalikan Kin Lai. Itu adalah mesin pembunuh hebat yang dapat melepaskan seni roh Sue Sazong dan bahkan menggunakan naga tulang berdarah untuk menciptakan kehancuran yang mengguncang dunia. Apa mata ketiga Kin Lai? Bagaimana itu bisa menyebabkan leluhur darah mengalami transformasi yang begitu mengerikan hanya dalam waktu 15 menit? Ketika mereka melihat Kin Lai lagi, mata semua orang tertuju pada dahinya. Mereka tidak ingin apa-apa lagi selain mengebordahinya dan melihat apa yang sedang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.